Sampai jumpa di video selanjutnya. Ku akan melakukan yang terbaik. Melihat Wang Chen telah menyingkirkan pedang besar api merah dan melihat ekspresi Wang Chen dengan serius, ekspresi Zhang Hu menjadi santai dan dia menunjukkan senyuman yang terus terang. Terlihat bahwa Zhang Hu adalah orang yang sangat berterus terang. Dia agak mirip dengan Kuang Ren. Melihat Wang Chen, mata Zhang Hu menunjukkan sedikit kekaguman. Tadi, kalau bukan karena kemunculan pemuda ini, dia mungkin sudah menjadi mayat. Hal ini membuatnya sangat emosional. Terutama kekuatan Wang Chen, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan pemuda ini hanya setingkat artis bela diri terhormat. Terlebih lagi, dia bahkan tidak dianggap sebagai artis bela diri terhormat tingkat menengah. Namun, kekuatan tempurnya sungguh menakutkan. Faktanya, dia bahkan lebih kuat dari artis bela diri terhormat tahap ke-9. Pantas saja dia berani berjalan-jalan di kawasan ini sendirian. Dia memang punya kualifikasi untuk melakukannya. Apalagi dengan binatang iblis yang kuat di sisinya. Semua ini menunjukkan bahwa pemuda ini tidaklah sederhana. Zhang Hu merasakan kekaguman yang tulus terhadap ahli seperti itu. Kecakapan bertarung dan usianya membuatnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kamu terlalu baik. Aku kebetulan bertemu dengan orang jahat seperti itu. Setiap orang berhak menghukumnya. Wang Chen menatap dingin ke mayat di depannya dan berkata, Haha, benar. Orang jahat seperti itu harus dihukum oleh semua orang. Jika kamu tidak keberatan, aku akan berteman denganmu. Zhang Hu merasa lebih riang ketika mendengar jawaban Wang Chen. Betapa keberatannya aku. Kata-kata Zhang Hu membuat mata Wang Chen berbinar. Melihat Wang Chen tidak menolaknya, Zhang Hu menepuk bahu Wang Chen dan tertawa, Hahaha. Bagus, saudara baik. Kemudian, seolah sedang memikirkan sesuatu, dia berkata, Oh iya, saudaraku, kamu juga dari kota dosa. Aku tidak mungkin tidak mengetahui namamu meskipun kita berteman, bukan. Kota dosa, keluarga Wang Distrik Barat, Wang Chen. Wang Chen sadar dan mengungkapkan namanya dengan senyuman tipis. Dia tidak perlu menyembunyikan apapun dari Zhang Hu. Sejak dia memusnahkan keluarga Yao, Wang Chen memutuskan untuk tidak menyembunyikan identitasnya lagi. Terlebih lagi, keluarga Wang telah didirikan. Dengan kekuatan Zhang Hu, dia seharusnya menjadi seseorang yang berstatus di Distrik Barat Kota Dosa. Siapa tahu, dia mungkin bisa membantunya di masa depan. Ini juga merupakan saran dan pemikiran Lin San. Keluarga Wang Distrik Barat, apakah kamu baru? Zhang Hu bertanya dengan ragu setelah mendengar kata-kata Wang Chen. Saya memasuki Sin City dua bulan lalu. Wang Chen berkata sambil tersenyum. Yah, itu benar. Saya tidak berada di sana selama dua bulan terakhir, jadi tidak mengherankan jika saya tidak mengetahuinya. He he, tidak masalah. Jadi bagaimana jika dia baru? Di Sin City, yang kuat dihormati. Dengan kekuatan kakak, dalam dua tahun lagi, kamu pasti akan menjadi seseorang yang berstatus. Namun, jika saudara ingin membangun sebuah keluarga di Distrik Barat, Anda pasti harus berhati-hati terhadap kekacauan yang terjadi di Distrik Barat. Terutama sekte pembunuh Luo, organisasi ini saat ini adalah yang terkuat di Distrik Barat. Bos mereka, Black Raksasa, adalah Marsial King tingkat menengah. Dia sangat kuat dan memiliki ambisi yang besar. Dia ingin menaklukkan seluruh wilayah dan menyapu seluruh Distrik Barat. Anda harus berhati-hati dengan tindakan mereka. Zhang Hu dengan baik hati mengingatkannya. Kamu harus berhati-hati. Terima kasih banyak, kakak. Karena keluarga Wang saya memilih untuk menetap di Distrik Barat, kami tentu saja tidak takut pada musuh apapun. Siapapun yang berani menyinggung kami akan dibunuh tanpa ampun. Mata Wang Chen bersinar dengan cahaya dingin saat dia berkata dengan gagah berani. Bagus, hahaha, seharusnya begitu. Saat aku kembali kali ini, aku pasti akan mengunjungi keluarga kakak Wang. Haha, sikap dominan Wang Chen membuat Zhang Hu tertawa semakin keras. Uhuk, uhuk, uhuk. Tapi dengan sangat cepat, tawanya yang bersemangat mempengaruhi luka dalam, menyebabkan dia mengeluarkan seteguk darah. Wajahnya agak pucat. Pada pertempuran sebelumnya, dia menderita luka dalam. Selain itu, garis keturunannya telah terbalik, dan dia telah membakar Yuan sejatinya. Saat ini, tubuhnya bisa dikatakan sangat lemah. Berengsek, merasakan kondisi tubuhnya, Zhang Hu tersenyum pahit dan mengeluh. Kakak baru saja membalikkan garis keturunannya dan membakar Yuan sejatinya. Selain itu, dia mengalami luka dalam, jadi dia harus segera pulih. Saya membawa bunga tujuh warna bersama saya. Saya yakin ini akan sangat membantu kakak. Setelah merenung sejenak, Wang Chen melambaikan tangannya dan mengeluarkan bunga tujuh warna dari ruang penyimpanannya, menyerahkannya kepada Zhang Hu. Ini adalah sesuatu yang diberikan Yao Tian kepada Yao Yuan dalam pertarungan hidup dan mati dengan Yao Tian Sheng di sekolah Singchen. Ini adalah barang bagus. Tidak hanya bisa meredam jiwa dan roh primordial, tapi juga bisa menyesuaikan Yuan sejati dan menyembuhkan luka garis keturunan. Bagi Zhang Hu, ini jelas merupakan alat penyembuhan terbaik. Adapun Wang Chen, setelah dia memperoleh esensi darah dan roh naga ilahi, barang-barang ini tidak terlalu membantunya. Itu tidak penting. Paling-paling, dia harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Mengapa tidak memberikannya pada Zhang Hu? Mendengar perkataan Wang Chen dan melihat bunga tujuh warna di depannya, mata Zhang Hu membelalak. Dia memandang Wang Chen dengan sedikit terkejut dan berkata, bagaimana saya bisa menerima ini? Bunga tujuh warna adalah barang yang sangat berharga. Dia tidak menyangka Wang Chen akan mengeluarkannya begitu saja. Hal ini menyebabkan Zhang Hu merasakan sedikit ketidakpercayaan dan rasa syukur. Bersikap murah hati kepada seseorang yang baru pertama kali dia temui. Ini benar-benar berbeda dari teman-teman yang dia temui di masa lalu. Perasaan persahabatan segera menyebar. Mata Zhang Hu dipenuhi rasa terima kasih dan kegembiraan. Cara dia memandang Wang Chen sedikit berubah. Ini adalah seorang teman. Ini adalah teman sejati. He he, kakak, kamu tidak perlu bersikap sopan. Sekarang, kamu dan aku adalah teman. Karena kita berteman, kita harus memperlakukan satu sama lain dengan tulus dan saling membantu. Bunga tujuh warna ini tidak akan banyak membantu saya, tetapi akan sangat membantu Anda. Jika kamu terus bersikap sopan kepadaku, itu berarti kamu tidak menganggapku sebagai teman. Wang Chen tersenyum dan langsung memasukkan bunga tujuh warna ke tangan Zhang Hu. Bagus. Karena kakak sudah bilang begitu, maka aku tidak akan sopan. Jika aku terus bersikap sopan, maka aku akan mengecewakan persahabatanku ini. Hahaha. Saudaraku, kakak akan mengingat ini. Mendengar kata-kata Wang Chen, Zhang Hu tidak lagi sopan. Dia menyingkirkan bunga tujuh warna dan tertawa keras. Dia bukanlah orang yang sok. Sama seperti Wang Ren, dia adalah orang yang sangat lugas. Karena kakak telah memberiku hadiah sebesar itu, aku juga memiliki sesuatu di pihakku. Aku harap kakak dapat menerimanya. Ini akan sangat membantu kultivasi kakak saat ini. Segera setelah dia selesai berbicara, Zhang Hu merogoh ruang penyimpanannya dan mengeluarkan manik berwarna kuning muda seukuran ibu jari. Manik ini sangat jernih dan sepertinya terbentuk secara alami. Seolah-olah itu berisi yin dan yang dunia. Dengan munculnya manik ini, dalam sekejap, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa esenski di sekitarnya menjadi jauh lebih padat. Manik ini sepertinya memiliki daya serap alami, menyebabkan mata Wang Chen melebar. Elemental sejati dan, saat berikutnya, Wang Chen berseru. Apakah ini manik manusia yang legendaris? Hal ini membuat Wang Chen agak tidak percaya. Haha, ya, ini adalah elemental dan sejati. Ini adalah elemental dan sejati tingkat rendah, manik manusia. Saudara sekarang berada di alam bela diri yang mulia. Saya yakin hal ini akan banyak membantu saudara meningkatkan kecepatan kultifasinya. Zhang Hu berkata sambil tersenyum puas. Jelas sekali, dia sangat bangga dengan hal ini. Elemental dan sejati adalah hal baik yang hanya dapat diproduksi di tempat di mana yin dan yang dunia berada dalam harmoni, di mana spirit ki berlimpah. Itu dibagi menjadi tiga tingkatan, dan menurut kualitasnya, itu dibagi menjadi manik surgawi, manik bumi, dan manik manusia. Di depannya ada manik manusia. Asteris merasa. Setelah mendapat konfirmasi, Wang Chen menghirup udara dingin. Benar saja, itu adalah elemental dan sejati. Meskipun itu hanya manik manusia tingkat rendah, itu sangat berharga. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diukur dengan uang. Itu hanya dapat ditemukan secara kebetulan dan tidak dicari. Manik manusia dapat membantu kultifator memadatkan kiesensi di sekitarnya setiap saat, sehingga kecepatan kultifasi kultifator mencapai dua kali lipat kecepatan orang biasa. Dengan kata lain, berkultifasi dengan manik manusia selama satu tahun setara dengan berkultifasi selama dua tahun bagi orang lain. Bisa dikatakan hasilnya dua kali lipat dengan setengah usaha. Itu adalah hal baik yang dirindukan oleh banyak petani. Jarang terlihat. Jika benda seperti itu muncul di pasar, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibeli hanya dengan beberapa juta koin emas. Ini pasti akan menarik perhatian para pembudidaya, sekte, dan keluarga besar yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bahkan mungkin bertarung sampai mati demi hal itu. Kakak, ini? Mata Wang Chen membelalak. Melihat Zhang Hu sebenarnya ingin memberikan benda ini kepadanya, dia tidak dapat mempercayainya. He he kakak, jangan sopan sama aku. Kakak tidak punya sesuatu yang berharga. Ini adalah satu-satunya barang tersisa yang bisa dianggap berharga. Namun, sekarang kakak laki-lakinya telah memasuki alam Raja Beladiri, manik manusia hanya bisa membantuku secara terbatas. Lebih cocok untuk digunakan saudara. Zhang Hu melambaikan tangannya dan memasukkan manik manusia ke dada Wang Chen tanpa sedikitpun kesopanan. Dia masih memiliki dua barang berharga di tubuhnya. Mereka adalah buah api surgawi dan Raja Surgawi dan karena Wang Chen dapat mengeluarkan bunga tujuh warna, dia percaya bahwa buah api surgawi tidak akan banyak berguna baginya. Adapun Raja Surgawi dan, Wang Chen masih belum bisa menggunakannya. Yang tersisa hanyalah manik manusia ini. Elemental dan sejati dibagi menjadi tiga tingkatan, langit, bumi, dan manusia. Manik manusia memiliki efek dua kali lipat dengan setengah upaya untuk budidaya seniman beladiri sejati, seniman beladiri, dan seniman beladiri terhormat. Namun, ketika seseorang mencapai alam Raja Beladiri, mereka telah memasuki jalan surgawi. Pada level ini, manik manusia tidak lagi berpengaruh. Pada level ini, seseorang membutuhkan earthbats atau bahkan heavenbats. Kakak, melihat manik manusia di tangannya, Wang Chen tersentuh dan tidak tahu harus berkata apa. Manik manusia jauh lebih berharga daripada bunga tujuh warna. Bagi orang seperti dia yang mendambakan kekuasaan, itu bahkan lebih penting. Haha, jangan bicara padaku tentang hal lain. Kalau tidak, kamu tidak akan memperlakukanku sebagai saudara. Baiklah, simpan saja dan fokuslah pada kultifasi Anda. Zhang Hu melambaikan tangannya untuk menghentikan Wang Chen melanjutkan dan tertawa lugas. Oh ya, ada juga orang ini. Dia adalah pelindung geng naga raksasa. Dia seharusnya memiliki banyak hal baik. Mari kita lihat apakah ada keuntungan lain. Melihat Wang Chen menyimpan manik manusia, Zhang Hu tertawa dan berkata kepada Wang Chen. Kedua orang yang baru pertama kali bertemu ini telah menjadi sahabat sekaligus saudara terbaik saat ini. Seolah-olah mereka sudah saling kenal sejak lama. 372. Bagus, itulah yang kupikirkan. Mata Wang Chen berbinar saat dia menjawab. Seorang raja prajurit pasti memiliki beberapa barang bagus untuknya. Hal ini membuat Wang Chen menantikannya. Sesampainya di depan rubah hitam yang sudah mati, keduanya membalik mayat tersebut dan menemukan tempat penyimpanan. Saat berikutnya, mereka membuka ruang penyimpanan. Apa yang muncul di hadapan Wang Chen dan Zhang Hu membuat mereka menatap dengan mata terbuka lebar. Sebuah gunung kecil inti iblis. Semuanya adalah inti iblis dari binatang iblis peringkat 4 ke atas. Bahkan ada lebih dari 10 inti iblis dari binatang iblis peringkat 5. Setidaknya ada 5 hingga 600 inti iblis ini. Jelas sekali betapa menakutkannya hal itu. Hanya inti iblis ini saja yang bernilai setidaknya 600 ribu koin emas. Selain inti iblis ini, ada juga banyak ramuan budidaya yang bagus. Di antaranya adalah pil penguasa surgawi dan keterampilan bela diri tingkat bumi. Keterampilan bela diri tingkat bumi Rajurit raja ini sebenarnya memiliki keterampilan bela diri tingkat bumi di ruang penyimpanannya. Ini sungguh mengejutkan. Keterampilan bela diri tingkat bumi bernilai setidaknya 1 juta koin emas. Wang Chen masih ingat keterampilan bela diri tingkat bumi yang dilelang di kota Tiansui. Nilainya beberapa juta koin emas. Itu sangat menakutkan. Ada juga 5 kartu emas, lebih dari 10 kartu perak, dan lebih dari 10 ribu koin emas. Totalnya, sekitar 6 hingga 700 ribu koin emas. Jumlah ini juga bukan jumlah yang kecil. Kekayaan seorang raja prajurit begitu melimpah sehingga mengejutkan. Geng naga banjir raksasa memang kaya. Saudaraku, kamu boleh menyimpan barang-barang ini. Aku tidak menginginkannya. Zhang Hu melihat hal-hal itu dan menghela nafas. Ini, mendengar kata-kata Zhang Hu, Wang Chen ingin menolak. Namun, Zhang Hu menghentikan Wang Chen. Kamu membunuh orang tua ini. Jika bukan karena kamu, aku akan menjadi mayat sekarang. Barang-barangnya seharusnya menjadi milik Anda. Apalagi tidak semudah yang Anda bayangkan untuk mendirikan klan di kota Dosa. Apalagi jika ingin mendirikan klan besar, biayanya tidak bisa dibayangkan. Satu juta koin emas bukanlah apa-apa. Hal-hal ini akan sangat membantu Anda. Jika Anda tidak ingin mengembangkan keterampilan bela diri tingkat bumi, Anda dapat menyerahkannya kepada bawahan Anda. Meningkatkan kekuatan tim Anda adalah hal yang paling penting saat ini. Bagi saya, saya telah mengembangkan keterampilan bela diri yang serupa. Serangkaian keterampilan bela diri ini tidak akan banyak membantu saya, jadi jangan hanya basa-basi. Begitu dia selesai berbicara, Zhang Hu menyimpan semuanya dan melemparkan seluruh ruang penyimpanan ke tangan Wang Chen. Melihat ruang penyimpanan di tangannya, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Melihat Zhang Hu, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, kalau begitu, saya tidak akan berdiri di upacara. Dia sangat membutuhkan uang. Dia akan meninggalkan sebagian inti monster untuk dimakan oleh Flaming Moon. Monster kores dan koin emas yang tersisa akan berjumlah sekitar 1 juta koin emas. Siang Kiankan cukup mengambil langkah pengembangan kedua. Sekarang, uang adalah kebutuhan mendesak bagi Wang Chen. Adapun teknik bela diri, seharusnya sangat cocok untuk Kuang Ren. Dia yakin Kuang Ren akan sangat menyukainya. Pil Empyrean bisa diserahkan kepada anggota keluarga. Semuanya berguna. Haha, itu benar, saudaraku, apakah kamu akan kembali ke kota Sinful selanjutnya? Zhang Hu bertanya pada Wang Chen setelah semuanya sudah dikemas. Saya akan berkultivasi di sini untuk jangka waktu tertentu. Bagaimana dengan Anda, kakakak? Wang Chen bertanya. Sekarang aku terluka parah. Aku akan kembali dulu. Karena Anda akan berkultivasi di sini. Berhati-hatilah. Hati manusia itu jahat. Tidak ada salahnya untuk mewaspadai siapapun. Ketika Anda kembali ke kota berdosa, saya akan membantu Anda mengurus keluarga Wang. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Zhang Hu berkata kepada Wang Chen setelah merenung sejenak. Terima kasih, kakak. Wang Chen segera mengucapkan terima kasih. Mendengar kata-kata Zhang Hu, Wang Chen merasa lebih lega. Dengan seniman bela diri Wang yang membantu mengurus keluarga Wang, siang kian kan dan yang lainnya seharusnya dapat melakukan lebih banyak hal. Keluarga Wang juga seharusnya lebih aman. Lagi pula, di kota Sinful, akan lebih mudah untuk berkembang jika ada pembangkit tenaga listrik yang menjaganya. Meskipun seniman bela diri Wang Chen tidak bisa dianggap sebagai yang terbaik di kota berdosa, dia masih dianggap sebagai ahli kelas 1. Ini sudah cukup. Hahaha. Kalau begitu kita pergi sekarang. Aku akan menunggumu kembali di kota Sinful. Zhang Hu menangkupkan tinjunya dan berkata pada Wang Chen. Dia adalah orang yang terus terang dan tidak terlalu sok. Interaksi seperti ini membuat Wang Chen merasa sangat nyaman. Segera, setelah mengucapkan selamat tinggal, Zhang Hu berjalan menuju ke arah kota berdosa. Tetap di tempatnya, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Senyum gembira muncul di wajahnya. Anak muda, panen hari ini tidak sedikit. Gambar virtual Lin Zhan muncul di depan Wang Chen dan berkata sambil tersenyum. Em, panennya tidak sedikit. Wang Chen menganggup puas. Panen terbesar tentu saja adalah Zhang Hu, saudaranya. Saudara laki-laki dari seniman bela diri Wang Chen akan sangat membantu Wang Chen saat ini. Dengan teman seperti itu, perkembangan masa depan keluarga Wang akan jauh lebih lancar dan nyaman. Selanjutnya adalah mutiara manusia. Ini adalah hal yang bagus. Dengan item ini, Wang Chen yakin bahwa dia bisa menembus jajaran seniman bela diri dalam waktu singkat. Dengan bantuan mutiara manusia serta esensi dan keberanian darah naga ilahi, kecepatan kultifasinya akan berlipat ganda. Selanjutnya adalah koin emas. Membunuh artis bela diri Wang Chen memperoleh satu juta koin emas. Ini dapat dianggap sebagai penyelesaian masalah mendesak bagi Wang Chen. Awalnya, dia masih memikirkan cara mendapatkan koin emas. Sekarang, semuanya menjadi lebih mudah. He he, satu teman lagi, satu jalan lagi. Logika ini tidak mungkin salah. Dengan dia menjaga keluarga Wang, Anda hanya perlu fokus pada kultifasi Anda di sini. Tidak perlu terburu-buru. Jika kamu bahkan tidak bisa menghadapinya, tidak ada gunanya kamu kembali. Manfaatkan mutiara manusia sebaik-baiknya dan hancurkan secepat mungkin. Lin Zhan menganggupkan kepalanya dan berkata. Kemudian, Lin Zhan melihat ke arah Flaming Moon dan berkata kepada Wang Chen, dan si kecil ini, ini sudah waktunya. Cari waktu untuk memberinya pil iblis tingkat lima. Pada saat itu, ia seharusnya sudah bisa masuk dalam jajaran binatang iblis tingkat empat tingkat tinggi. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Flaming Moon. Binatang iblis terkutuk ini. Lin Zhan selalu merasa bahwa setiap kali dia memandangnya, matanya dipenuhi dengan keinginan seperti itu. Dia tidak tahu kapan makhluk itu akan menelannya. Perasaan diperlakukan sebagai makanan membuat Lin Zhan sangat tidak senang. Mem, Wang Chen juga menoleh untuk melihat Flaming Moon. Sekarang, Flaming Moon sudah setinggi lutut. Dibandingkan sebelumnya, ini telah berkembang pesat. Itu baru saja menelan jiwa seniman bela diri Wang Chen. Jika diberi pil iblis peringkat lima, tidak akan ada masalah untuk menembus peringkat binatang iblis peringkat empat tingkat tinggi. Tidak ada keraguan bahwa peningkatan kekuatan Flaming Moon akan sangat membantu Wang Chen. Setelah menyimpan semuanya, Wang Chen menepuk kepala Flaming Moon dan berkata dengan suara yang dalam, ayo pergi dan terus berkultivasi. Pertarungan dengan seniman bela diri Wang Chen telah membangkitkan energi di tubuhnya. Sekarang, Wang Chen hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi artis bela diri terhormat tingkat tiga. Dia harus menerobos secepat mungkin. Dengan bantuan mutiara manusia, Wang Chen percaya bahwa dalam beberapa hari, dia akan mampu menembus penghalang ini dan menerobos kejajaran artis bela diri terhormat tingkat tiga. Dari sana, dia dapat menyempurnakan sebagian energi esensi darah dan aura naga ilahi untuk ditingkatkan lagi. Masa depan cerah Di sebuah gua tersembunyi di pegunungan Tons, Wang Chen duduk bersila dengan mulut dan hidung sedikit terbuka, menghirup dan membuang nafas dengan teratur. Saat dia menghirup dan menghembuskan nafas, energi pada terkondensasi menjadi benang. Saat ini, kepadatan energi di seluruh gua telah mencapai tingkat yang mengerikan. Mutiara manusia, itu semua berkat mutiara manusia. Dengan bantuan mutiara manusia, energi kental Wang Chen berkali-kali lebih padat dan murni dari biasanya. Ini membuat budidaya Wang Chen menjadi sangat sederhana. Sejak dia mendapatkan mutiara manusia, Wang Chen menemukan gua ini. Setiap pagi dan malam, dia mengolah tubuh tempering bintang, dan sisa waktunya dihabiskan untuk mengolah energi esensi sejati. Pasalnya, saat ini Wang Chen sudah memenuhi syarat terobosan di segala aspek. Yang dia butuhkan hanyalah sebuah kesempatan. Selama ada peluang, dia bisa menerobos. Oleh karena itu, dia perlu mencari peluang ini dalam kultifasinya. Selama proses kultifasi, Wang Chen menemukan bahwa mutiara manusia tidak hanya dapat membantu memadatkan yuan ki langit dan bumi, tetapi juga dapat membantu memadatkan kekuatan bintang-bintang. Mengerikan sekali, mutiara manusia memiliki kemampuan yang kuat untuk memadatkan seluruh yuan ki langit dan bumi. Oleh karena itu, dengan budidaya seperti itu, Wang Chen dapat dikatakan telah membuat kemajuan luar biasa dalam beberapa hari terakhir. Energi esensi sejatinya telah lama melampaui level artis bela diri terhormat peringkat 2. Tubuh tempering bintang juga telah berkembang pesat, bergegas menuju jajaran tubuh fisik peringkat 6. Setelah esensi sejati dalam tubuhnya beredar selama 81 siklus, energi esensi sejati dalam tubuh Wang Chen akhirnya mencapai tingkat yang sangat jenuh, mencapai titik kritis dari artis bela diri terhormat peringkat 2. Suatu tanda akan adanya terobosan muncul. Merasakan tanda terobosan ini, jantung Wang Chen berdetak kencang, dan sedikit kegembiraan muncul di antara alisnya. Terobosan, peluang terobosan akhirnya muncul saat ini. Merasakan kesempatan ini, Wang Chen sangat gembira. Setelah menunggu beberapa hari, dia akhirnya menunggu momen ini, waktu untuk terobosan. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak berani gegabuh. Dalam sekejap, dia mempercepat sirkulasi teknik kaisar naga, terus memperluas meridiannya, menampung lebih banyak energi esensi sejati, melembutkan tubuhnya, meredam energi esensi sejati miliknya. Naga esensi sejati di tubuhnya meraung dan maju, menimbulkan kekacauan di meridiannya. Di dalam dantiannya, kabut esensi sejati dengan cepat berputar dan berputar. Roh primordialnya duduk bersila di atasnya dan mulai berputar bersama kabut esensi sejati. Di dunia luar, pada saat ini, dengan bantuan mutiara manusia, energi esensi sejati di seluruh gua menjadi sangat padat. Esensi sejati sepertinya mengembun menjadi awan esensi sejati, mengambang di seluruh gua. Di bawah bimbingan Wang Chen, itu dengan cepat melonjak ke dalam tubuhnya. Di bawah teknik kaisar naga yang sombong, energi esensi sejati Wang Chen terus memadat, tubuhnya terus menguat, dan meridiannya terus berkembang dan berubah. Di bawah pembersihan seperti itu, energi dalam tubuhnya mulai bangkit sedikit demi sedikit, dan mulai dirangsang sedikit demi sedikit. Kresek, kresek. Serangkaian suara tajam terdengar, dan satu demi satu molekul energi secara bertahap meledak dan terbangun dalam situasi ini. Gelombang demi gelombang energi terbangun, menyebabkan kekuatan Wang Chen meningkat dengan cepat. Naga esensi sejati meraung dan menyerang ke arah penghalang, memperlihatkan taring dan cakarnya seolah-olah bisa menghancurkan segalanya. Akhirnya, di bawah pengaruh naga esensi sejati, penghalang itu rusak di tengah suara gemuruh, dan meridian lain terhubung. Prajurit mulia peringkat tiga. Pada saat ini, Wang Chen akhirnya masuk dalam jajaran prajurit terhormat peringkat tiga. 373. Akhirnya, di bawah pengaruh naga purba, penghalang itu ditembus, dan meridian lain terhubung. Prajurit terhormat peringkat tiga, Wang Chen akhirnya masuk dalam jajaran prajurit terhormat peringkat tiga. Naga purba terus bersirkulasi sesuai dengan teknik kaisar naga, terus memperkuat tubuhnya dan memperkuat setiap sel. Setelah 36 revolusi, semuanya kembali normal. Tubuh Wang Chen sekali lagi naik ke level lain, dan kekuatannya telah meningkat pesat setelah terobosan. Kekuatan mencekik yang terkandung dalam tubuhnya membuat Wang Chen merasa seperti dia bisa mencabut gunung dan memenuhi lautan saat ini. Dia berdiri dan meregangkan tulang keringnya, dan tulang-tulang di tubuhnya sepertinya telah terlahir kembali, mengeluarkan serangkaian suara berderak. Tubuhnya gemetar, dan dalam sekejap, energi agung terpancar, menutupi langit dan bumi, seperti penguasa yang turun ke dunia. Prajurit mulia peringkat tiga. Merasakan auranya sendiri, bibir Wang Chen membentuk senyuman, dan dia menganggup puas. Dia akhirnya mencapai peringkat ini, dan ki primordial di tubuhnya sangat murni. Ini membuat Wang Chen merasa segar dan riang. Dia mengeluarkan mutiara manusia dipelukannya, dan senyuman di bibirnya semakin dalam. Zhang Hu memang memberinya hal yang baik. Justru karena kemampuan mengerikan dari mutiara manusia untuk memadatkan ki primordial yang memungkinkan Wang Chen memiliki energi yang kuat dan kaya sebagai pendukung selama terobosan, dan dia berhasil dengan mudah. Efek mutiara manusia inilah yang memungkinkan Wang Chen mencapai terobosan beberapa hari ini. Kalau tidak, jika dia mengandalkan dirinya sendiri, dia akan membutuhkan setidaknya 10 hari hingga setengah bulan untuk menerobos. Oleh karena itu, Zhang Hu dapat dikatakan sangat membantu Wang Chen. Setelah menyingkirkan mutiara manusia, Wang Chen menoleh untuk melihat ke belakang. Di belakangnya, Flaming Moon terbaring di sana dalam tidurnya nyanyat. Setelah melahap jiwa Wang Marsial artis hari itu, Wang Chen memberinya mutiara iblis peringkat 5 yang ia peroleh setelah membunuh pelindung geng naga banjir raksasa. Dengan bantuan dan dampak dari dua energi ini, Flaming Moon mulai naik ke peringkat 4 binatang iblis. Dia percaya bahwa selama dia terbangun kali ini, dia akan bisa masuk ke dalam jajaran binatang iblis peringkat 4. Pada saat itu, dia bahkan bisa menjadi monster iblis terkuat di bawah peringkat 5. Wang Chen sangat perlu melampiaskan energi yang melonjak dan aura tirani di tubuhnya. Memikirkan hal ini, Wang Chen melihat ke arah Flaming Moon dan menuju ke Brambless Ridge. Setelah menerobos ke jajaran alam mulia Orde ke-3, dia perlu beradaptasi dengan tingkat kekuatan ini sesegera mungkin, mengkonsolidasikan levelnya, dan kemudian mulai menyempurnakan esensi dan aura darah naga ilahi untuk mencapai tujuannya menerobos ke alam mulia Orde ke-4. Di luar pegunungan Bramble, hari masih sangat gelap. Wang Chen dengan cepat melintasi hutan untuk mencari mangsanya. Sekarang dia telah memasuki jajaran alam mulia Orde ke-3, kekuatan fisik Wang Chen telah meningkat sekali lagi. Sekarang, kekuatannya jauh lebih kuat daripada artis bela diri Orde ke-2. Jika dia memiliki kekuatan seperti itu di keluarga Han, dia akan mampu membunuh patriar keluarga Han dengan mudah tanpa memberinya kesempatan untuk melakukan serangan balik atau memonsumsi rilempil. Ketika dia menjadi artis bela diri terhormat Orde ke-2, dengan delapan gerbang tersembunyi dalam dan bakat garis keturunannya, Wang Chen harus melalui pertempuran yang sulit untuk membunuh patriar keluarga Han. Tapi sekarang, dia bisa dengan mudah membunuh artis bela diri terhormat Orde ke-9 dan bahkan sebanding dengan setengah artis bela diri Raja yang telah masuk ke dalam jajaran artis bela diri Raja. Memikirkan hal ini, Wang Chen bahkan lebih heroik. Binatang iblis tingkat lanjut tingkat 4 muncul di garis pandang Wang Chen. Melihat binatang iblis ini, mata Wang Chen bersinar dengan secercah cahaya. Dengan pedang api merah di tangannya, sosoknya berkedip beberapa kali dan muncul di samping binatang raksasa itu dalam sekejap mata. Sebelum binatang iblis itu bisa bereaksi, dia mengeksekusi tebasan gelombang besar 32 lapis dan menebas binatang iblis itu. Segera setelah itu, seni rahasia naga ilahi guntur ungu dilepaskan. Dengan kombinasi tiga gaya surga yang mendalam dan seni rahasia naga ilahi guntur ungu, serangan Wang Chen seperti api yang berkobar. Aura kekerasan dan kekuatan tempur yang menakutkan secara langsung menekan binatang iblis tingkat tinggi tingkat keempat. Dalam sekejap, binatang iblis itu terbunuh di tempat dengan satu tebasan. Ini membuat Wang Chen merasakan kepuasan. Benar saja, kekuatannya meningkat pesat selama terobosan ini. Saat ini, binatang iblis tingkat 4 tingkat tinggi bukanlah tandingannya. Wang Chen sedang mempertimbangkan apakah dia harus menemukan binatang iblis setingkat setengah raja atau bahkan binatang iblis primer peringkat 5 untuk dilawan. Dia ingin tahu betapa kuatnya dia. Memikirkan hal ini, Wang Chen melangkah maju untuk mengumpulkan rilempil binatang iblis itu terlebih dahulu. Pada saat ini, teriakan marah datang dari samping, menyebabkan Wang Chen berhenti dan menoleh. Nak, berhenti. Yang muncul di depan Wang Chen adalah tiga pria parubaya. Sosok mereka kokoh dan ada sedikit niat membunuh di wajah mereka. Kesan pertama yang mereka berikan kepada orang lain adalah bahwa mereka bukanlah orang baik. Hef. Nak, binatang iblis ini adalah mangsa kita. Tahukah kamu? Kami berencana untuk menangkapnya hidup-hidup. Sekarang setelah kamu membunuhnya, katakan padaku, apa yang harus kita lakukan? Pria parubaya yang menjadi pemimpin datang ke depan Wang Chen dan mengerutkan kening sambil berteriak dengan suara yang dalam. Benar? Nak, apa kamu tidak tahu berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk binatang iblis ini? Hef. Kamu membunuhnya saat kami mengejarnya sampai habis. Bagaimana bisa ada hal baik di dunia ini? Serahkan rilempil binatang iblis itu, tinggalkan barang-barangmu dan pergilah. Pria parubaya kedua melangkah maju dan mencibir pada Wang Chen. Wajahnya penuh ejekan. Mendengar kata-kata ini, Wang Chen mengerutkan kening dan sedikit rasa dingin muncul di matanya. Hef. Aku membunuh binatang iblis ini. Wang Chen menjawab dengan dingin. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan orang-orang ini? Rilempil binatang iblis peringkat keempat bernilai 1200 koin emas. Orang-orang ini melihat bahwa dia masih muda dan berpikir bahwa dia cukup beruntung bisa membunuh binatang iblis yang terluka, jadi mereka ingin mengambil kesempatan untuk memerasnya. Heh. Bocah nakal, kamu masih berani membalas kami. Nak, apakah kamu lelah hidup? Cepat serahkan barangnya dan tersesat, kalau tidak aku tidak akan sopan. Anda dari Sin City, kan? Tahukah Anda geng naga raksasa? Saya dari geng naga raksasa. Nak, apakah kamu lelah hidup? Pemimpin itu menatap Wang Chen dengan dingin. Geng naga raksasa. Mendengar pihak lain memperkenalkan dirinya, mata Wang Chen menyipit dan sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman dingin yang membuat bulu kuduk orang berdiri. Ini benar-benar seperti pepatah, musuh tidak akan bertemu kecuali mereka adalah musuh. Beberapa hari yang lalu, dia membunuh pelindung geng naga raksasa, dan hari ini, anak-anak kecil ini muncul. Aduk dan mainkan. Dari aura mereka, Wang Chen tahu bahwa orang-orang ini paling banyak adalah seniman bela diri yang terhormat. Dua dari mereka bahkan bukan yang mulia seniman bela diri tingkat tinggi, dan orang-orang ini berani mengatakan bahwa dia lelah hidup. Wang Chen menganggapnya lucu. Melihat pemuda di depannya masih berani tersenyum seperti ini, pria lain pun geram. Nak, kamu masih berani tersenyum. Akanku pastikan kamu tidak bisa tersenyum lagi. Senyuman Wang Chen membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Begitu dia selesai berbicara, dia berjalan menuju Wang Chen, mengangkat tangannya, dan hendak menamparkan Wang Chen. Melihat tamparan itu akan mendarat, Wang Chen mendengus dingin dan berteriak, kamu mendekati kematian. Kebetulan dia baru saja menerobos dan membunuh binatang iblis peringkat 4, jadi semangat juangnya kuat. Sejak sampah ini datang kepadanya, Wang Chen tidak keberatan merawat mereka bersama. Dia ingin melihat betapa mudahnya dia bisa membunuh yang mulia seniman bela diri setelah kekuatannya meningkat. Begitu dia mengatakan itu, pedang api merah muncul di tangannya, dan sosoknya tiba-tiba membesar. Dengan sekilas langkah hantunya, dia muncul di samping pria kekar itu dalam sekejap mata. Di bawah tatapan tercengang dan ekspresi ngeri pria itu, pedang api merah menebas tenggorokannya tanpa satu suara pun. Dengan kekuatan artis bela diri mulia peringkat 3, kecepatan Wang Chen telah mencapai peringkat puncak artis bela diri mulia. Bahkan tanpa mengaktifkan delapan gerbang tersembunyi dalam dan bakat garis keturunannya, kecepatannya sudah cukup untuk menyamai artis bela diri terhormat peringkat delapan. Bagaimana yang mulia artis bela diri peringkat 3 ini bereaksi terhadap kecepatan seperti itu? Dengan kekuatan pangkat yang sama, Wang Chen bisa membunuhnya dalam sekejap tanpa ada peningkatan kekuatan. Pochi. Darah menyembur kemana-mana, dan pria kekar itu meninggal dengan tercengang. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Wang Chen, yang merupakan artis bela diri terhormat peringkat 2. Ini adalah hasil panen setelah terobosan. Kamu. Siapa kamu? Kami. Kami dari geng naga banjir raksasa. Bocah nakal, kamu tidak ingin hidup lagi, kan? Anda berani menyentuh orang-orang geng naga banjir raksasa saya. Geng naga banjir raksasa kami memasuki pegunungan Brambles dengan 36 orang, dan ada tiga pelindung yang memimpin tim. Dasar anak nakal. Wang Chen langsung memenggal kepala artis bela diri terhormat peringkat 3 dengan satu serangan. Kecepatannya luar biasa cepat, dan kekuatannya sangat menakutkan. Dua yang mulia seniman bela diri segera mengungkapkan ekspresi ngeri dan berteriak keras. Kalian terlalu banyak bicara. Wang Chen tersenyum dingin, dan langkah hantunya terus berkedip, keluar dari biduk. Dalam sekejap mata, dia muncul di samping yang mulia artis bela diri tingkat menengah lainnya. Tebasan ketiga naga ilahi mempesona Cakrawala. Dengan tebasan, naga dewa turun, dan awan melonjak ke segala arah. Orang-orang dari geng naga banjir raksasa masih akan mati. Wang Chen tidak mau menghadap geng naga banjir raksasa. Bagi orang-orang yang cepat atau lambat akan menjadi musuhnya, membunuh seseorang adalah satu hal. Orang-orang ini mengamuk di kota nefas, dan entah berapa banyak orang yang telah mereka bunuh. Sudah waktunya untuk pembalasan. Naga besar itu meraung, dan dalam sekejap mata, yang mulia seniman bela diri tingkat menengah diliputi keterkejutan. Sebelum dia sempat bereaksi, naga itu langsung menelannya. Darah dan daging bercecaran di mana-mana, dan dengan erangan teredam, pria itu menjadi lemas. Setelah masuk ke jajaran yang mulia seniman bela diri peringkat tiga, seni rahasia naga ilahi guntur ungu di tangan Wang Chen hampir dua kali lebih kuat dari ketika ia menjadi artis bela diri terhormat peringkat dua. Kamu pikir kamu akan pergi ke mana? Di bawah rangsangan darah segar, faktor fanatik dalam garis darah bela diri suci mulai mengamuk. Melihat yang mulia seniman bela diri tingkat tinggi ingin melarikan diri, bagaimana Wang Chen bisa membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Dengan menggunakan langkah hantu, dia meninggalkan sederet bayangan dan muncul di depan artis bela diri tingkat tinggi dalam sekejap mata. Jangan, jangan bunuh aku, aku, aku punya uang, aku akan memberikan semua uangku, jangan bunuh aku. Artis bela diri tingkat tinggi benar-benar menyesalinya saat ini. Untuk bisa membunuh teman-temannya dalam dua gerakan berturut-turut, dia tidak berani membayangkan betapa menakutkannya kekuatannya. Baru saja, dia kebetulan lewat di sini, tapi dia memperlakukannya seperti anak kecil, berpikir bahwa dia telah membunuh binatang iblis peringkat empat yang terluka hanya karena keberuntungan. Dia pikir dia bisa memanfaatkan situasi ini, tapi siapa sangka dia akan menemui pelat besi. Delapan gerbang tersembunyi dalam, buka. Wang Chen langsung mengabaikan permintaan pihak lain dan membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, berusaha menggunakan metode paling langsung untuk membunuh pihak lain. Nak, mati. Pada saat Wang Chen membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, yang mulia seniman bela diri paru baya berpikir bahwa Wang Chen sedang linglung. Ekspresi kejam melintas di matanya, dan sosoknya meledak, menerkam ke arah Wang Chen. 374. Dengan raungan marah, niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Telapak tangannya ditutupi lapisan tebal esensi sejati biru saat ditembakkan ke arah dada Wang Chen. Kamu mendekati kematian, melihat pria itu tiba-tiba menyerang, wajah Wang Chen menjadi dingin. Dengan mendengus dingin, dia mengirimkan gelombang palem yang tumpang tindih. Dengan delapan gerbang tersembunyi dalam terbuka, kekuatannya meningkat 2,5 kali lipat. Selain peningkatan kekuatan hampir dua kali lipat dari 36 telapak gelombang tumpang tindih, kekuatan Wang Chen sangat besar dan tak terbatas. Di bawah telapak tangan, udara meneru dan angin bertiup, seperti harimau raksasa yang menelan langit, menghancurkan segalanya. Peng! Kedua telapak tangan bertabrakan, dan suara ledakan membubung ke langit. Cahaya biru menyala, dan dalam sekejap, dengan erangan teredam, sosok artis bela diri terhormat tingkat tinggi dengan kejam dikirim terbang oleh Wang Chen. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan ngeri. Sebagai artis bela diri terhormat tingkat tinggi, serangan kekuatan penuhnya sebenarnya tidak sebanding dengan satu gerakan pun. Ini benar-benar sulit dipercaya. Mungkinkah kekuatan pemuda ini telah memasuki jajaran Raja Seniman Beladiri? Memikirkan hal ini, rambut pria itu berdiri tegak. Raja Seniman Beladiri, dia tampak berusia 17 atau 18 tahun. Untuk masuk dalam jajaran Raja Seniman Beladiri di usia ini, konsep macam apa itu? Ini benar-benar bertentangan dengan langit. Poci! Dengan keras menghantam tanah, pria itu memuntahkan setegup darah. Matanya dipenuhi kepanikan dan ketakutan. Melihat pemuda itu perlahan mendekat selangkah demi selangkah, melihat ekspresi dingin di wajah pemuda itu, aura kematian mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia gemetar saat ini. Perlahan berjalan di depan pria itu, wajah Wang Chen menjadi dingin. Apa tujuan geng naga raksasa memasuki Pegunungan Duri? Sebelumnya, dia pernah mendengar orang ini mengatakan bahwa geng naga raksasa sebenarnya telah mengirim lebih dari 30 anggota ke Pegunungan Tons. Ini sangat mengejutkan Wang Chen. Dengan begitu banyak orang, itu setidaknya sepertiga dari kekuatan geng naga raksasa. Dan dengan Raja Seniman Beladiri yang memimpin tim, orang-orang yang memasuki Pegunungan Tons tidak mungkin datang begitu saja untuk berburu dan bercocok tanam. Mati, atau, melihat mata pria itu berkedip-kedip, Wang Chen terus menambahkan. Aku akan bicara, aku akan bicara, Jika aku memberitahumu, bisakah kamu melepaskanku? Mendengar kata-kata Wang Chen dan merasakan niat membunuh yang mengerikan, pria itu buru-buru bertanya. Suaranya sedikit bergetar, dia yakin Wang Chen akan menamparnya sampai mati dengan satu pukulan. Kamu tidak punya hak untuk menawar. Bicaralah, atau segera mati. Memilih, Wang Chen mencibir. Tawar-menawar adalah sesuatu yang hanya berhak dilakukan oleh yang kuat. Yang lemah hanya bisa menurut dan menuruti perintah. Begitu suaranya turun, pedang besar api merah milik Wang Chen perlahan menempel di tenggorokan pria itu. Dalam sekejap, rasa dingin yang menyesakan mengalir dari tenggorokannya ke seluruh tubuhnya. Seolah-olah dia telah tiba di dunia es dan salju. Seolah seluruh darah di tubuhnya membeku. Dia melihat panggilan Grim Rapper. Aku akan memberitahumu, jangan bunuh aku, aku akan memberitahumu sekarang. Pada saat ini, pria tersebut tidak lagi berpenampilan seperti laki-laki, tidak lagi berpenampilan seorang seniman bela diri yang terhormat. Air mata mengalir di wajahnya. Saat menghadapi kematian, dia ketakutan. Berbicara, melihat gangguan mental pria itu, Wang Chen tersenyum. Kali ini, kali ini, geng naga raksasa menerima kabar bahwa di pegunungan Brambles ini, menemukan tanah kuno. Kami, kami datang ke sini untuk menyelidikinya. Pria itu berkata perlahan dengan suara bergetar. Tanah kuno. Mendengar ini, Wang Chen berteriak kaget. Tanah purba, puluhan ribu tahun yang lalu adalah zaman kuno, dan ribuan tahun yang lalu adalah zaman kuno. Dalam dua periode ini, benua Tian Suan telah mengalami perubahan yang mengejutkan yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Dalam satu malam, gunung dan sungai runtuh dan lenyap. Dalam satu malam, benua Tian Suan berada dalam kekacauan. Rahasia apa yang tersembunyi di dalamnya? Tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, semua orang telah menyelidiki misteri di baliknya, terutama beberapa seniman bela diri. Mereka ingin mengetahui mengapa seniman bela diri ilahi ada di mana-mana pada zaman kuno 10 ribu tahun yang lalu. Mengapa para ahli dari zaman kuno jatuh dan menghilang dalam satu malam, menyebabkan sulit untuk menemukan seniman bela diri ilahi di benua Tian Suan saat ini? Mengapa bumi dan gunung-gunung runtuh dan bumi retak? Berapa banyak rahasia yang tersembunyi di dalamnya? Semua ini perlu ditemukan di negeri kuno dan kuno. Terlebih lagi, di negeri-negeri kuno dan kuno ini, kemungkinan besar akan ada harta karun yang akan membuat banyak orang ngiler. Oleh karena itu, setiap kali tanah kuno dan kuno muncul pasti akan menimbulkan badai. Sekarang, di pegunungan Brambles ini, sebenarnya ada sebuah daratan kuno. Ini mengejutkan Wang Chen. Dari mana datangnya berita ini? Benarkah? Wang Chen mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam. Jika benar, kabar ini sungguh luar biasa. Itu benar. Itu yang dikatakan bos kita. Itu sebabnya kali ini, Guardian secara pribadi memimpin tim untuk menyelidikinya. Bukan hanya kami, tapi kabarnya keluarga api hitam dan persatuan darah juga telah mengirim orang ke sini. Ada juga orang-orang dari berbagai sekte di perbatasan utara. Bahkan beberapa keluarga bergegas ke sini. Dikatakan bahwa tanah kuno akan terbuka dalam 49 hari. Oleh karena itu, semua orang membuat persiapan, pria itu melihat bahwa niat membunuh Wang Chen perlahan memudar dan diam-diam menghela nafas lega. 49 hari kemudian, Wang Chen menunduk dan bergumam. Seperti yang diharapkan, semua sekte telah mengirim orang ke sini. Sepertinya kali ini akan meriah. Sepertinya berita ini tidak palsu. Tanah kuno. Wang Chen bergumam saat kilatan cahaya melintas di matanya. Di mana letak tempat ini? Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan terus bertanya. Aku juga tidak yakin. Konon letaknya dekat. Kita hanya bisa menunggu sampai 49 hari kemudian ketika ketujuh bintang sejajar. Di bawah sinar bulan, pintu masuknya akan ditunjukkan. Oleh karena itu, kekuatan utama terutama ada di sini untuk menempati lokasi geografis yang penting sehingga mereka bisa menjadi yang pertama menyerang. Artis bela diri yang terhormat terus menjawab. 49 hari kemudian, Wang Chen menyipitkan matanya dan bergumam. Berita ini terlalu mengejutkannya. Benar-benar mengejutkan. Apakah ada hal lain yang belum kamu ceritakan padaku? Mata Wang Chen menjadi dingin dan terus bertanya. Tidak ada apa-apa. Benar-benar tidak ada yang lain. Pria itu menangis dan memohon belas kasihan. Huff. Benarkah? Wang Chen mendengus dingin. Itu benar. Kami datang ke sini untuk masalah ini. Selain itu, aku juga ingin memeriksa keadaan empat pelindung geng naga banjir raksasa yang memasuki pegunungan Brambles untuk bertindak sebagai garda depan, namun kehilangan nyawa mereka di sana. Pria itu buru-buru menambahkan, itu saja, kami para pelayan hanya bisa mengetahui sebanyak ini. Kami hanya mengetahui hal ini dengan mendengar percakapan para penjaga. Pria itu mengerang dalam hatinya dan menceritakan semua yang dia tahu. Empat penjaga. Jantung Wang Chen berdetak kencang saat dia memikirkan Wang Marsial artis beberapa hari yang lalu. Dia juga seorang penjaga geng naga raksasa. Mungkinkah itu dia? Sangat mungkin. Ekspresi Wang Chen berubah aneh saat memikirkan hal ini. Dia mencibir. Orang-orang ini sangat berpengetahuan. Mereka benar-benar mengetahui bahwa penjaga mereka mati begitu cepat. Namun, keanehan ini diperhatikan oleh pria itu, dan sedikit keterkejutan melintas di wajahnya. Mungkinkah? Mungkinkah kamu? Pria itu terkejut saat ini. Empat penjaga telah mengirimkan pesan terlebih dahulu untuk datang ke Brambles Ridge untuk mencari informasi tentang tanah kuno. Dia tidak menyangka akan mati di sini. Pelat kehidupannya di geng naga raksasa telah rusak, yang menjelaskan semuanya. Dikombinasikan dengan tatapan aneh di mata pemuda itu. Dalam sekejap, pria itu kaget. Pelindung keempat adalah Raja Beladiri tingkat menengah, salah satu dari enam pelindung. Mungkinkah kematian tragisnya benar-benar ada hubungannya dengan pemuda ini? Kamu tahu terlalu banyak. Wang Chen tersenyum dingin dan tidak menyangkalnya. Tidak perlu menyembunyikan apapun dari seseorang yang akan mati. Itu benar-benar kamu? Kamu? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kamu? Wajah pria itu menunjukkan ekspresi tidak percaya. Tanyakan pada empat pelindungmu. Wang Chen terkejut. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang api merah menembus tenggorokan pelindungnya. Kamu? Kamu bilang. Kamu tidak akan. Tidak akan membunuhku? Dengan mata terbuka lebar, pria itu mengangkat tangannya dengan susah payah dan menunjuk ke arah Wang Chen sambil berkata kesakitan. Aku tidak bilang aku tidak akan membunuhmu. Itu hanyalah perbedaan antara mati lebih awal dan mati belakangan. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat mayat itu. Setelah beberapa tahun mengalami emosi, dia bukan lagi pemuda yang cuek seperti sebelumnya, juga bukan orang yang berhati lembut. Belas kasihan kepada musuh adalah kekejaman terhadap diri sendiri. Jika dia melepaskan orang ini, apakah geng naga banjir raksasa akan melepaskannya? Wang Chen tidak bodoh. Mengangkat kepalanya dan melihat kekejauhan, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri, tanah tengah dalam 49 hari. Kilatan melintas di matanya, sepertinya kesempatan untuk meningkatkan kekuatanku telah tiba. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen berlari ke kejauhan. Dalam sehari, Wang Chen bertarung dengan gila-gilaan dan membunuh lebih dari 10 binatang iblis tingkat 4 tingkat lanjut. Bahkan ada 2 binatang iblis tingkat 4 tertinggi dan 1 binatang iblis tingkat setengah raja. Mengandalkan kekuatan dan kemampuannya yang menakutkan, Wang Chen tidak menemui masalah apapun. Saat senja, Wang Chen kembali ke gua. Dia menghela nafas dalam-dalam karena kelelahan dan duduk bersila di dalam gua. 3 hari, aku akan menyempurnakan esensi darah dan aura naga ilahi dalam 3 hari. Wang Chen sepertinya sedang berbicara dengan seseorang, tetapi juga sepertinya berbicara pada dirinya sendiri sambil bergumam pada dirinya sendiri. Kabar kemunculan negeri tengah membuat Wang Chen tak bisa tetap tenang. Ini adalah peluang besar yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun. Dia harus pergi dan tidak melewatkannya. Nak, apakah kamu sudah mengambil keputusan? Hantu Lingzhan muncul di samping Wang Chen dan bertanya dengan suara yang dalam. Ya, aku sudah memutuskan. Wang Chen berkata dengan tegas. Itu bagus juga. Penampilan tanah tengah luar biasa. Mungkin ada peluang besar di sana. Risikonya layak diambil. Tempat seperti itu pasti akan menarik perhatian banyak orang. Lebih baik aman daripada menyesal. Semua sekte besar, keluarga, dan kekuatan akan mengirim orang ke sana. Kekuatanmu saat ini tidak ada apa-apanya, jadi jangan bertindak gegabuh. Lingzhan mengingatkannya dengan hati-hati. Sedikit mengernyit, sedikit kekhawatiran muncul di wajahnya. Tanah kuno tengah, ini adalah tanah kuno tengah. Belum lagi muncul di tempat kecil seperti perbatasan utara. Bahkan jika itu muncul di benua tengah, itu akan menarik perhatian dari kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Godaan itu bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. 375 Setelah Wang Chen dan Lingzhan mendiskusikan masalah ini dan membuat rencana kasar, akhirnya diputuskan. Sebuah rencana besar sedang berlangsung, dan hal pertama yang harus dilakukan adalah meningkatkan kekuatannya. Saat ini, kekuatan Wang Chen sudah sebanding dengan seniman bela diri Raja Rilem setengah langkah. Namun, dia masih tidak berdaya melawan seniman bela diri Raja Rilem. Dia harus meningkatkan kekuatannya. Paling tidak, dia harus mencapai peringkat seniman bela diri yang mulia peringkat 4. Dengan bantuan delapan gerbang tersembunyi dalam dan bakat garis keturunannya, dia berharap dapat mencapai kekuatan tempur seorang seniman bela diri King Rilem pemula. Hanya dengan begitu, dia dapat berpartisipasi dalam pembukaan tanah tengah dan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Kalau tidak, pergi ke sana hanya akan menemui kematian. Negeri tengah telah menarik terlalu banyak ahli. Seniman bela diri King Rilem tidak terlalu dipertimbangkan, apalagi Wang Chen. Berpikir sampai di sini, Wang Chen segera berkultivasi. Dia sangat membutuhkan kekuatan, dan rasa hausnya akan kekuatan telah mencapai tingkat yang menakutkan. Pertama, dia secara alami perlu menstabilkan kekuatannya sebagai seniman bela diri yang mulia peringkat tiga. Setelah itu, dia akan memurnikan esensi darah naga ilahi. Selama tiga hari berikutnya, Wang Chen menghabiskan waktunya dalam pertempuran tanpa akhir. Setiap hari, darah mewarnai tanah seperti sungai. Hidupnya seperti tinggal di neraka Shuro. Untuk sementara waktu, pegunungan Brambles dipenuhi dengan teriakan binatang iblis. Ada banyak kematian dan cedera. Niat membunuh di tubuh Wang Chen juga menjadi semakin padat. Dalam tiga hari, di bawah telapak tangannya dan pedang besar api merah, setidaknya 50 hingga 60 binatang iblis telah mati. Hampir 20 pertempuran sehari sudah cukup untuk mengejutkan siapapun. Intensitas pertempuran seperti ini tidak terbayangkan oleh orang biasa. Namun, Wang Chen melakukannya. Rasa haus akan kekuatan membuatnya tak kenal lelah. Pengejarannya akan kekuatan membuatnya mengatasi segalanya. Darah keturunan bela diri ilahi di tubuhnya mendidih dan terbangun dalam pertempuran seperti itu. Sel darahnya meledak dan terbangun, dan garis keturunannya dimurnikan sedikit demi sedikit. Bertarung adalah cara terbaik untuk mengembangkan garis darah bela diri suci. Dalam tiga hari ini, pembantaian di Pegunungan Brambles memungkinkan Wang Chen menemukan lebih banyak seniman bela diri yang muncul. Geng naga banjir raksasa, keluarga api hitam, dan persatuan darah. Orang-orang dari tiga kekuatan utama kota dosa telah muncul di sini. Adapun kekuatan lainnya, mungkin karena jaraknya terlalu jauh, mereka belum tiba. Dalam menghadapi orang-orang ini, Wang Chen biasanya memilih untuk menghindari mereka sesegera mungkin untuk menghindari konfrontasi langsung dan masalah yang tidak perlu. Setelah tiga hari berkultivasi dengan hirup pikuk, Wang Chen mencapai hasil yang tidak dapat dicapai orang biasa dalam satu atau dua bulan. Dia telah sepenuhnya mengkonsolidasikan kekuatannya sebagai seniman bela diri yang mulia peringkat tiga. Mutiara manusia secara alami memberinya banyak bantuan. Efek kuat dari kondensasi nema, kondensasi kekuatan bintang, dan harmonisasi aura sekitarnya semuanya telah menciptakan lingkungan yang sangat baik untuk dikembangkan oleh Wang Chen. Suatu hari, Chen kembali. Wang Chen, Chen dengan spirit, Su Chen memilikinya. Tubuhnya sudah diwarnai merah darah. Hari pembunuhan lainnya telah membuatnya kelelahan dan kelelahan yang tak ada habisnya. Chen dengan-dengan-dengan-dengan. Di sebelahnya, Yan Yue, yang telah tertidur selama sepuluh hari, akhirnya terbangun. Cahaya merah dan biru di matanya bersinar bersamaan, membuatnya tampak sangat jahat. Dengan geraman pelan, aura flaming moon meledak hingga tingkat yang mengerikan. Binatang iblis tingkat tinggi peringkat empat. Wang Chen tampak gembira. En, si kecil ini sudah tumbuh lagi. Binatang iblis tingkat tinggi peringkat empat. Dengan karakteristik si kecil ini, cek-cek-cek, tidak ada binatang iblis di bawah peringkat lima yang bisa menandinginya sekarang. Lin Zhan menghela nafas dengan emosi. Dalam waktu kurang dari setahun, lelaki kecil yang ditemuinya di gua bawah tanah di pegunungan Brambles telah tumbuh sedemikian rupa. Kecepatan pertumbuhan ini cukup untuk meninggalkan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya di dalam debu. Sambil meregangkan tubuh, flaming moon berlari ke sisi Wang Chen dan mengeram dengan intim. Flaming moon, aku akan menyempurnakan esensi darah dan aura naga ilahi. Anda harus pergi ke suatu tempat terdekat dan berkultivasi dengan benar. Ada dua inti binatang iblis peringkat lima di sini, lakukan sesuai keinginanmu. Wang Chen mengeluarkan dua inti binatang iblis peringkat lima dari ruang penyimpanannya dan menempatkannya di depan flaming moon. Dia yakin flaming moon dapat memahami apa yang dia katakan. Saat kekuatan flaming moon meningkat, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan hubungan di antara mereka semakin dekat. Lapisan rantai juga menjadi lebih jelas. Perasaan ini luar biasa. Si kecil ini tidak akan bisa berdiam diri saat dia berkultivasi. Biskores kedua binatang iblis ini dapat dianggap sebagai kompensasi. Pada saat yang sama, Wang Chen setuju untuk membiarkannya berburu binatang iblis sendirian. Dengan kekuatan dan ketangkasan flaming moon saat ini, ia tidak akan menemui bahaya apapun. Wang Chen sangat jelas tentang hal ini. Raungan mengaum, flaming moon menggeram pelan. Dia memandang Wang Chen dan perlahan berjalan ke sudut gua dengan biskor dua binatang iblis di mulutnya. Jelas, dia tahu betapa pentingnya bagi Wang Chen untuk memurnikan esensi darah dan aura naga ilahi. Si kecil ini sangat pintar. Cek cek cek. Nak, kali ini kita benar-benar mendapatkan harta karun. He he, lelaki tua ini punya selera yang bagus. Hahaha, kalau bukan karena aku, apakah si kecil ini akan mengikutimu? Saya sangat mengagumi diri saya sendiri. Melihat pandangan pengertian flaming moon, Lin Zhan mengungkapkan ekspresi puas diri dan tertawa keras. Melihat Lin Zhan, Wang Chen memutar matanya. Orang ini, benar-benar narsis. Setiap kali dia melihat pria berusia tiga puluhan ini, berpakaian seperti pria sejati dan menyebut dirinya pria tua, Wang Chen merasa ada yang tidak beres. Mengabaikan Lin Zhan yang narsis, Wang Chen menatap flaming moon dan sedikit kepuasan muncul di matanya. Si kecil ini tidak mengecewakannya. Sebaliknya, hal itu memberinya kejutan besar. Wang Chen sangat menantikan untuk melihat seperti apa jadinya setelah matang sepenuhnya. Level seperti apa yang akan dicapai si kecil ini setelah ia dewasa sepenuhnya. Itu adalah sesuatu yang dinanti-nantikan. Setelah menenangkan dirinya, Wang Chen mengeluarkan esensi darah naga ilahi dari ruang penyimpanannya dan meletakkannya di depannya. Setelah munculnya esensi darah naga ilahi, energi di dalam gua tiba-tiba mengamuk. Seolah-olah naga raksasa sembilan surga sedang melonjak dan mengaum. Cek cek cek. Nak, lumayan, ini hal yang bagus. Haha. Itu adalah esensi darah naga ilahi yang sangat lengkap, seharusnya mengandung 9999 aura energi. Sekarang setelah Anda menyerap satu aura, seharusnya tersisa 9999 aura energi. Melihat esensi darah naga ilahi, Lin Zhan dipenuhi dengan emosi. Keluarga Luo tidak merugi ketika mereka menawar ini sebesar 18 juta. Ini sangat menguntungkan. Sayang sekali mereka membuatkan gaun pengantin untukmu. Jika barang seperti itu dijual di daratan tengah, 18 juta. Itu akan menjadi mimpi. Jangan pernah berpikir tanpa setidaknya 30 hingga 50 juta. 9999 napas. Mendengar perkataan Ling Zhan, Wang Chen terkejut. Esensi darah naga ilahi seukuran kepalan tangan ini sebenarnya mengandung aura energi yang begitu menakutkan. Terakhir kali, dia hanya menyerap satu aura yang memungkinkannya beralih dari artis bela diri peringkat tujuh menjadi artis bela diri terhormat. Betapa mengerikannya hal itu. Tapi sekarang, dia tahu ada 9999 aura. Konsep macam apa itu? Jika dia menyerap semuanya. Memikirkan hal ini, jantung Wang Chen melonjak beberapa kali. He he, apa yang kamu tahu? Semakin jauh Anda melangkah, semakin sulit untuk mengolahnya dan semakin banyak energi yang Anda butuhkan. Apakah 9999 napas itu banyak? Ling Zhan memandang Wang Chen dan berkata sambil tersenyum, tidak banyak sama sekali. Misalnya, jika Anda ingin menerobos kali ini, Anda memerlukan setidaknya 2 aura energi. Dan agar prajurit kekaisaran bisa naik 1 peringkat, Anda memerlukan ratusan aura energi. Adapun prajurit Zhong dan prajurit Suci, saya tidak berani membayangkan berapa banyak yang mereka butuhkan. Sedangkan untuk prajurit kaisar, sama sepertiku, jika mereka ingin naik 1 peringkat, mereka perlu menyerap seluruh esensi darah naga ilahi. Perbedaan kekuatan bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Berbicara tentang ini, Ling Zhan dipenuhi dengan emosi. Perbatasan utara terlalu kecil dan pengetahuan Wang Chen masih terlalu sedikit. Tampaknya si kecil ini perlu pergi ke benua tengah dan berlatih. Oh, begitu, mendengar kata-kata Ling Zhan, Wang Chen sedikit terkejut. Untuk bisa mencapai level seperti itu, dia memang seorang ranker yang kuat, ranker yang tiada taranya. Memikirkan hal ini, Wang Chen penuh dengan antisipasi dan keinginan untuk masa depan. Baiklah, cukup dengan omong kosongnya. Nak, fokuslah pada budidaya dan mulailah menyempurnakan. Jagalah pikiranmu dan lakukan sedikit demi sedikit, jangan serakah. Wajah Ling Zhan serius saat dia mengingatkannya. Dengan pengingat Ling Zhan, Wang Chen mulai memurnikan esensi darah naga ilahi dan menyerap energi di dalamnya. Dengan pengalaman terakhir kali, kali ini jauh lebih mudah untuk menyerapnya. Saat kekuatan inti esensial Wang Chen diserap ke dalam esensi dan aura darah naga ilahi, aura naga yang kuat tiba-tiba menyerbu, seolah ingin menghancurkan roh utama Wang Chen dan merobek jiwanya. Hei, Bajingan, beraninya kamu begitu sombong tanpa Tuan. Merasakan dampak aura ini, wajah Wang Chen menjadi dingin dan dia meraum di dalam hatinya. Roh utamanya, yang telah mencapai kondisi padat, sepertinya melompat keluar dari tubuhnya dan bergegas menuju esensi darah dan aura naga ilahi untuk melawan gelombang energi itu. Pada saat yang sama, kekuatan inti esensial di sekelilingnya terkondensasi menjadi naga esensial yang meraum dan bergegas ke medan perang. Garis keturunan bela diri ilahi mulai aktif, dan kekuatan raja yang lemah meresap ke dalamnya, menekannya bersama-sama. Mantra naga kekaisaran memiliki aura penguasa absolut, dan garis keturunan bela diri suci bahkan lebih mendominasi. Di bawah kendali roh utamanya, kedua aura agung ini bekerja sama dengan naga kekuatan inti esensial untuk membantu Wang Chen menekan aura kekerasan itu dalam sekejap. Jika jiwa naga ilahi muncul saat ini, mungkin Wang Chen tidak akan mampu menolaknya, tetapi bagaimana aura kecil yang tersebar ini bisa menangani Wang Chen. Setelah menekan aura ini dalam sekejap, Wang Chen mulai mengekstraksi energi esensi darah dan aura naga ilahi di domain kecil ini. Gelombang energi dengan cepat mengalir ke tubuh Wang Chen. Dalam sekejap, aura kekerasan itu membentuk seekor naga kecil yang mengamuk di meridiannya. Mengumpulkan. Sambil mendengus dingin, Wang Chen meraum pelan. Semua energi langsung ditarik ke dalam tubuhnya, dan dia mulai menekan dan menyempurnakan gelombang energi ini. Segera, di bawah rangsangan gelombang energi ini, kekuatan inti esensial di sekitar tubuh Wang Chen mulai melonjak dengan liar, dan garis darah bela diri ilahi mulai mendidih. Saat gelombang energi ini secara bertahap disempurnakan, kumpulan demi kumpulan energi di tubuhnya terbangun. Pada saat yang sama, dengan bantuan mutiara manusia, energi yang sangat kaya dari dunia luar mulai mengalir ke dalam tubuhnya dan larut ke dalam kekuatan inti esensial. 376. Di dalam kota dosa, kekacauan dan kegelapan terjalin. Peristiwa berdarah dan kejam terus terjadi hari demi hari. Ini adalah surga iblis, medan perang para penghasut perang. Pada saat ini, tanah tandus di distrik barat telah mengalami perubahan yang menggemparkan di bawah pengawasan para iblis. Wilayah barat yang awalnya tandus telah menjadi jalan yang ramai dalam waktu tiga bulan. Jalan ini telah menjadi jalan paling makmur di wilayah barat. Kekuatan baru, keluarga Wang, muncul di jalan yang ramai ini. Selain itu, mereka telah mendirikan perusahaan perdagangan terbesar di perbatasan utara, perusahaan perdagangan emas hitam. Mereka telah mendirikan berbagai macam toko komersial, bengkel tempa, bank, restoran, dan deretan toko yang mempesona. Singkatnya, jalan ini berangsur-angsur menjadi makmur. Apalagi sudah menarik perhatian beberapa orang. Wang mengalir ke jalan ini seperti air pasang. Toko-toko itu seperti jamur setelah hujan, terus-menerus muncul dari tanah. Terlalu banyak untuk dilihat oleh mata. Bahkan ada beberapa orang yang tidak punya pekerjaan lain yang lebih baik. Dalam kurun waktu tiga bulan, setidaknya dua juta koin emas telah dihabiskan untuk pembangunan jalan ini. Betapa mengerikannya hal ini, mereka mulai mendiskusikan pembangunnya. Orang ini berasal dari vaksi mana. Untuk dapat menghabiskan begitu banyak uang untuk proyek besar seperti itu, seolah-olah mereka membuang buang uang untuk segala hal. Orang-orang di jalan ini juga mendapat manfaat dari hal ini. Seluruh rumah warga direnovasi secara gratis. Bunga lo kumuh dan kotor itu telah hilang tanpa bekas, dan sebagai gantinya terdapat rumah-rumah yang rapi dan rapi, baris demi baris, silih berganti, tertata rapi. Tentu saja, setelah reorganisasi, melalui perencanaan dan penataan, banyak rumah baru yang dibangun. Di kota Dosa, setiap orang dapat memilih untuk tinggal di sini, asalkan mereka memiliki cukup koin emas. Di bawah kepemimpinan siang kiankan, keluarga uang maju ke industri real estate. Ini hanyalah langkah pertama. Tindakan seperti ini tentu saja disambut dan didukung oleh pihak-pihak yang telah mendapatkan rumah gratis tersebut. Banyak orang juga mendapat manfaat dari hal ini dan pindah ke rumah baru, memperoleh kehidupan baru. Pertempuran yang terus-menerus di kota Dosa telah menyebabkan banyak orang sangat membutuhkan lingkungan hidup yang stabil. Di tempat yang kacau seperti kota Dosa, apalagi tempat tandus seperti West Side, kebanyakan orang sangat berharap bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak dan stabil. Karenanya, rangkaian aksi siang kiankan menarik dukungan banyak orang. Kini, kepentingan ekonomi masyarakat yang tinggal di jalan ini dan pembangunnya saling terkait rat. Setelah ini, siang kiankan memperkenalkan kebijakan baru. Rumah gratis dibangun untuk ditinggali oleh mereka yang bergabung dengan keluarga uang. Semuanya adalah suite yang rapi dan rapi. Prasyaratnya adalah seseorang memiliki kekuatan yang cukup untuk dipilih oleh keluarga uang dan bergabung dengan keluarga uang. Karena itu, keluarga uang menarik banyak pakar untuk bergabung. Dalam kurun waktu tiga bulan yang singkat, di bawah seleksi siang kiankan dan yang lainnya, lima belas orang lainnya bergabung dengan keluarga uang. Lima belas orang ini semuanya adalah prajurit terhormat. Lebih penting lagi, mereka semua berusia di bawah 30 tahun dan memiliki potensi yang tidak terbatas. Di antara mereka, ada enam prajurit terhormat di tingkat awal, enam prajurit terhormat di tingkat menengah, dan tiga prajurit terhormat di tingkat tinggi. Dengan tambahan orang-orang ini, kekuatan keluarga uang telah berkembang pesat, dan menjadi kekuatan yang cukup besar. Selain itu, siang kiankan menyewakan banyak toko kepada mereka yang ingin membuka toko di sini dan membantu perencanaannya. Dengan cara ini, kepentingan ekonomi masyarakat terkait akan lebih erat kaitannya. Selain itu, siang kiankan menyewakan banyak toko kepada orang-orang yang ingin membuka toko di sini dan membantu perencanaannya. Dengan cara ini, kepentingan ekonomi masyarakat yang terlibat menjadi lebih erat. Di jalan ini, keluarga uang telah menjadi penguasa dan objek dukungan semua orang. Di bawah kendali siang kiankan, perkembangan keluarga uang mencapai kecepatan yang mengerikan, dan menjadi topik diskusi hangat. Jalan yang dibangun dengan dua juta koin emas menjadi sebuah eksistensi yang menonjol di distrik barat. Tentu saja, jika ada kepentingan, di situ ada perselisihan. Dengan munculnya kepentingan, banyak orang dan kekuatan yang iri melancarkan serangan dan pelecehan terhadap keluarga uang. Untungnya, kekuatan keluarga uang tidak seperti dulu lagi. Dengan perlawanan bersama dari seluruh jalan, mereka berhasil memukul mundur musuh berulang kali. Pada saat ini, di dalam rumah keluarga uang, sekelompok orang buru-buru keluar dari rumah. Orang yang memimpin adalah orang gila. Tinggi badannya yang 1,9 meter membuatnya menonjol seperti burung bangau di tengah kawanan ayam. Sialan, orang-orang dari Poison Sting itu tidak ingin hidup lagi. Beraninya mereka datang dan menimbulkan masalah. Aku akan menghancurkan bola mereka hari ini. Di depan, orang gila itu mengayunkan tinjunya dan berteriak dengan keras. Nanti, jika kamu melihat orang-orang dari sengatan racun, hajar mereka. Bunuh sebanyak yang kamu bisa. Sial, tinjuku tidak sia-sia. Hahaha, aku akan membuat bajingan kecil itu memohon ampun hari ini. Pukul dia. Setelah suara kuangren turun, 7 atau 8 orang buru-buru menyetujuinya dan berteriak keras. Aku berkata, orang gila, bisakah kamu menahan diri sedikit? Beberapa hari yang lalu, kamu dipukuli sampai babak belur oleh orang-orang dari Serigala Darah. Jika bukan karena kemunculan tiba-tiba dari Raja Prajurit, apakah kamu masih hiduplah? Melihat kemunculan orang gila itu, Cheng Liang yang berdiri di tengah kerumunan, memutar matanya ke arahnya dan berkata, He he, kakak senior Cheng, aku tidak takut dipukuli. Tapi sejujurnya, bosnya hebat banget. Cek, cek, cek. Kami berhasil mendapatkan saudara Wang Wuze. Lihatlah orang-orang dari Blood Wolf Gang. Mereka tidak akan berani menyinggung perasaan kita sekarang. Melengkungkan bibirnya, eksentrik mendengus tanpa peduli. Hal ini menimbulkan ledakan tawa. Saat dia mendapatkan pijakan di kota dosa, pertempuran juga terus berlanjut. Di sini, orang gila sepertinya telah datang ke surga dan sangat bersemangat setiap hari. Apalagi dengan bantuan sumber daya budidaya, dalam pertarungan gila-gilaan, dia bisa dikatakan telah maju pesat dalam tiga bulan terakhir. Sekarang, dia benar-benar telah mencapai peringkat artis bela diri peringkat delapan, dan kekuatan tempur yang dia keluarkan tidak kalah dengan artis bela diri peringkat sembilan. Dalam setiap pertarungan, sekuat apapun lawannya, orang gila selalu begitu antusias. Setiap kali dia bertarung, orang gila akan selalu menjadi yang terdepan, sehingga dia pun memenangkan kekaguman semua orang. Beberapa hari yang lalu, pertarungan dengan tim Serigala Darah hampir menyebabkan orang gila kehilangan nyawanya. Tim Serigala Darah menduduki peringkat kelima di antara delapan kekuatan di Distrik Barat. Mereka memiliki seorang Raja Prajurit dan delapan belas prajurit terhormat. Pertarungan hari itu disebabkan oleh tim Serigala Darah yang mencoba menduduki jalan ini. Pertempuran itu sangat sengit dan orang gila itu hampir kehilangan nyawanya. Pada saat kritis, seorang Raja Prajurit tiba-tiba muncul. Raja Prajurit, Zhang Hu, yang memiliki sedikit ketenaran di Distrik Barat. Dia mengaku sebagai saudara laki-laki Wang Chen, menyelamatkan orang gila, dan pada saat yang sama, membantu mengusir tim Serigala Darah. Saat itulah semua orang tahu bahwa Wang Chen telah menjadi saudara seperti itu. Orang gila sangat terkesan dengan hal ini. Bosnya memang bos, sungguh luar biasa. Adapun musuh baru-baru ini, tim Penyengat Racun menduduki peringkat ke-6 di Distrik Barat dan juga merupakan eksistensi yang kejam. He he, ayo pergi dan bunuh para bajingan dari tim Penyengat Racun itu. Tim Penyengat Racun telah bertarung dengan kami enam atau tujuh kali, yang mana di antara mereka yang lebih unggul. Huff, aku tidak percaya mereka bisa mengalahkan kita lagi. Hari ini, aku masih akan membunuh mereka. Jalan keluarga Wang kami bukanlah sesuatu yang bisa mereka tempati dengan mudah. Setelah menghela nafas, orang gila itu mengerutkan bibirnya dan mendengus. Jalan keluarga Wang adalah jalan di mana kediaman keluarga Wang berada, dan itu juga merupakan nama jalan yang dikendalikan oleh keluarga Wang. Itu dinamai oleh Siang Kiankan. Di bawah kepemimpinan orang gila, sekelompok lebih dari 10 orang menuju ke tempat di mana tim Penyengat Racun menyebabkan masalah. Hampir semua dari orang-orang ini adalah seniman bela diri terhormat, dan hanya orang gila yang termasuk dalam jajaran seniman bela diri. Namun, dia tidak takut sama sekali. Orang gila itu masih seperti ini. Namun, tim Penyengat Racun lebih mudah ditangani. Orang gila itu mengerutkan bibirnya. Di belakangnya, melihat orang gila dan yang lainnya pergi, ker mendengus muram. Tim Poison Sting adalah lawan terbesar mereka selama sebulan terakhir. Meskipun mereka tidak lebih kuat dari keluarga Wang, mereka seringkali menimbulkan masalah. Yah, tim Penyengat Racun masih baik-baik saja. Hei, baru-baru ini, kekuatan lain di Distrik Barat mulai bergerak. Beberapa kekuatan teratas juga telah mengincar kita, dan ini akan menjadi semakin sulit mulai sekarang. Kekuatan kita masih terlalu lemah. Jejak kekhawatiran muncul di mata Zilan saat dia menghela nafas. Aku tidak tahu kapan orang jahat itu akan kembali. Saat dia kembali, bersama Saudara Raja Prajuritnya, mereka seharusnya bisa mempertahankan tempat ini. Ke R melihat kekejauhan dengan sedikit kekhawatiran di matanya dan menghela nafas. Kenapa, kamu merindukan orang jahat itu? Aku ingat seseorang berkata bahwa dia paling membenci orang jahat itu. Melihat ekspresi K.R., Zilan mengungkapkan sedikit ejekan. Huff, siapa, siapa yang merindukannya? Saudari Zilan merindukan pria jahat itu. Kemarin, saya bahkan mendengar seseorang menghela nafas dan berkata bahwa orang jahat itu belum kembali, dan wajahnya penuh kekhawatiran. Wajah K.R. memerah ketika dia mendengar kata-kata Zilan, dan dia membalas dengan enggan. Sesaat, mereka berdua di kediaman mulai bertengkar. Pada saat yang sama, di klan api mengamuk di Kekaisaran Dali. Nak, apakah kamu tidak ingin pergi ke kota dosa untuk melihatnya? Kudengar Middle Ancient Land akan dibuka bulan depan. Mengapa kita tidak pergi dan ikut bersenang-senang? Di ruang kosong di gunung belakang klan api mengamuk, seorang lelaki tua ceroboh memegang labu anggur pecah dan menyesapnya sebelum bertanya. Kaka senior dan yang lainnya sudah pergi, aku tidak perlu pergi. Terlebih lagi, dalam dua hari, aku akan melakukan perjalanan ke kota Laut Hitam. Di depan lelaki tua itu, seorang lelaki yang tingginya setidaknya dua meter dan bertubuh sangat kokoh berkata dengan acuh tak acuh. Begitu dia selesai berbicara, dia berteriak dan kakinya berkedip. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan sebuah batu besar dan sedikit bersandar. Ledakan. Dalam sekejap, batu besar seukuran gunung kecil itu hancur berkeping-keping, dan debu memenuhi udara. He he, mountain condong, kamu sudah menguasainya dengan sempurna. Ini seharusnya memiliki kekuatan keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat lanjut, kan? Tidak buruk. Melihat ini, mata lelaki tua yang ceroboh itu bersinar dengan sedikit kepuasan. Namun, saudara laki-lakimu itu telah menimbulkan keributan dalam enam bulan terakhir. Dia membunuh tuan muda kedua dan ketiga dari klan Yao dalam pertempuran satu tahun di sekolah Singchen. Cek cek cek, ku dengar dia bahkan membunuh beberapa anggota senior klan Yao dan klan Luo. Dan klan Yao itu, hem, klan Yao di kota Bukit Barat kerajaan Tian Feng telah dimusnahkan, dan artis bela diri terhormat tertinggi di kota King Feng terpaksa terpojok. Berita ini telah menyebar. Cek cek cek, sungguh mengesankan. Saya bilang anak ini punya masa depan cerah. Kini, tampaknya perjalanan ke sekolah Singchen tidak sia-sia. Sekarang anak itu berada di kota Dosa, kita mungkin bisa melihatnya saat kita pergi ke abad pertengahan kali ini. Mengingat kekuatannya saat ini, apakah Anda tidak khawatir dia akan pergi ke sana untuk mengambil risiko? Mengapa kita tidak pergi ke sana dan merawatnya? Kita juga bisa membawanya untuk memusnahkan klan Luo. Bagaimanapun, kami sudah tahu bahwa klan Luo adalah musuhmu. Setelah lelaki tua itu menghela nafas, sedikit ejekan muncul di matanya saat dia menatap ria jangkung itu. Chen kecil, mendengar kata-kata lelaki tua itu, lelaki jangkung itu berhenti sejenak dan menundukkan kepalanya sambil berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, dia telah berkembang pesat. Orang-orang dari keluarga Wang semuanya gigih. Jika dia bisa menjaga dirinya sendiri, aku tidak perlu pergi. Klan Luo cepat atau lambat akan dimusnahkan, dan Chen kecil akan memusnahkannya sendiri. Dia tidak akan suka jika kamu membantunya. Dia ingin melakukannya sendiri. Ketika saatnya tiba, saya akan mengikutinya untuk memusnahkan klan Luo. Apakah kamu benar-benar percaya diri? Anda harus tahu betapa berbahayanya abad pertengahan. Ketika saatnya tiba, sesuatu mungkin terjadi. Anak itu masih seorang artis bela diri terhormat, dan kekuatannya terlalu lemah. Setidaknya kita bisa merawatnya di sana. Orang tua itu menghela nafas. Berbahaya. Seekor elang muda melebarkan sayapnya dan menari di angkasa. Tanpa pelatihan, bagaimana seekor elang bisa terbang di angkasa? Dia harus menghadapi beberapa hal sendirian. Wang Yan menghela nafas. Meskipun dia menyayangi adik laki-lakinya, sudah waktunya bagi Wang Chen untuk mendapatkan pengalaman. Hanya dengan tumbuh dalam angin dan hujan seseorang dapat tertawa di bawah pelangi. Bagaimana jika dia terluka atau terbunuh? Orang tua itu bertanya sambil tersenyum pahit. Menyakitinya. Aku akan membunuh siapapun yang berani menyakitinya. Aku hanya akan membantu Chen kecil membalas dendam seratus kali lipat. Pria itu mendengus dingin. Dasar bocah. Apa gunanya mengatakan semua ini di sini? Orang tua itu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Orang ini selalu sombong. Ini adalah sesuatu yang dia warisi darinya. Bantu aku memberi tahu kakak senior dan yang lainnya untuk menjaga Chen kecil ketika mereka bertemu dengannya. Katakan padanya bahwa laki-laki dari keluarga Wang harus menghadapi angin dan tidak tergerak olehnya. Mereka harus memiliki hati yang keras dan kemauan yang sekuat baja. Saya akan menunggunya di sini untuk kompetisi besar Beijing. Pria itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata setelah ragu-ragu sejenak. Anak nakal, lupakan saja. Jika kamu tidak mau pergi, aku akan pergi melihatnya. Melihat pria itu tidak mau pergi ke kota dosa, lelaki tua itu mengerutkan bibirnya dan berkata, anak nakal, pergilah sendiri ke kota Laut Hitam. Tingkatkan kekuatan Anda sesegera mungkin. Sialan, aku akan melihat seberapa besar pertumbuhan bocah itu. Mata lelaki tua itu bersinar kegirangan ketika dia menyebut Wang Chen. Jangan berani-beraninya kamu punya ide tentang dia. Melihat lelaki tua itu hendak pergi, lelaki itu menambahkan dengan dingin, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi tuannya. Berat, apakah aku orang yang seperti itu? Jika Anda ingin mengetahui ide tentang dia, saya akan membawanya pergi dari kota King Feng. Orang tua itu meraum dengan wajah muram. Mengapa dia menerima bocah ini sebagai muridnya? Dia sangat tertekan. Melihat lelaki tua itu pergi, mata lelaki kekar itu menjadi jauh. Tampilan dingin dan tegas dari sebelumnya tidak terlihat. Ayah, apakah kamu melihatnya? Chen kecil telah dewasa. Dia bukan lagi cengeng seperti sebelumnya. Dia sedang membangun kembali keluarga Wang. 377. Di halaman belakang keluarga Ryu di prefektur hijau di benua tengah. Nona, tanah kuno telah muncul di utara. Bahkan pihak kita pun terguncang. Di halaman belakang, seorang lelaki tua memandangi seorang wanita muda yang anggun dan berkata dengan suara yang dalam. Abad pertengahan, wanita muda itu bertanya dengan cemberut. Ya, ini adalah tanah kuno tengah. Sekarang semua kekuatan besar di perbatasan utara berkumpul di sana. Kata lelaki tua itu dengan pasti. Orang-orang dari benua tengah kita seharusnya sudah gelisah sekarang, kan? Gadis muda itu mencibir. Ya, kekuatan besar awalnya ingin campur tangan dalam masalah ini. Sayangnya, sepertinya orang tersebut tidak mengizinkan orang-orang dari daratan tengah untuk berpartisipasi, jadi tidak ada yang bisa melewatinya. Jejak ketakutan muncul di mata lelaki tua itu ketika dia berbicara tentang orang itu. Hem, itu benar. Masalah perbatasan utara seharusnya ditangani sendiri oleh penduduk perbatasan utara. Bukankah benua tengah mempunyai tanah kuno tengah setiap beberapa tahun? Sayang sekali kami tidak mendapatkan apapun. Gadis itu menghela nafas. Bagaimana kabar Wang Chen? Gadis itu bertanya, mengubah topik. Ini, senyuman pahit muncul di wajah lelaki tua itu. Keluarga Yao telah dimusnahkan. Dia sedikit menderita di tangan keluarga Han dan diselamatkan oleh seseorang. Dia sekarang mendirikan keluarga Wang di kota nefas. Dia saat ini sedang berlatih di abad pertengahan. Jangan khawatir, Hiden Sado telah mengikuti kita. Tetapi, Klan Han, sungguh mampu. Hef, kamu pasti dari keluarga Han di kota Clearbreeze, kan? Keluarga Han Yuksuan. Mendengar Wang Chen menderita, kilatan dingin muncul di mata gadis itu. Beri saya semua informasi tentang keluarga ini. Pikirkan cara untuk menghubungi kamar dagang dan organisasi di perbatasan utara dan menghentikan semua jalur bisnis keluarga ini. Saya ingin mereka membayar harganya. Nona, ini, lelaki tua itu ragu-ragu sejenak. Apa, tidak bisakah? Gadis muda itu menoleh dan menatap lelaki tua itu. Tentu saja bisa. Namun, tidak baik bagi kami untuk ikut campur dalam urusan perbatasan utara. Terlebih lagi, keluarga kecil seperti itu, sebaiknya kita musnahkan saja. Mengapa membuang begitu banyak energi? Orang tua itu menghela nafas. Membunuh mereka. Kita tidak perlu melakukan apapun. Biarkan kakak Chen melakukannya sendiri. Dia tidak akan senang jika kita bertindak. Suara wanita muda itu melembut. Senyuman muncul di wajahnya saat dia memikirkan pemuda itu. Dia pergi ke kota dosa untuk mendirikan klannya. Memikirkan pesan orang yang lebih tua, sedikit kekhawatiran muncul di mata gadis muda itu. Dia tahu betul tempat seperti apa Sin City itu. Ya, aku sudah mendirikan klan kecil di sana. Kedengarannya tidak terlalu buruk. Hanya saja, kekuatan mereka terlalu lemah, dan mereka bisa dihancurkan kapan saja. Orang tua itu tersenyum pahit. Saya benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan orang ini. Dia sangat menyadari identitas orang-orang di sekitarnya. Orang sembarangan manapun bisa membantunya membangun klan yang layak, tetapi dia memilih Sin City. Kota dosa. Dia masih keras kepala seperti biasanya. Biarkan Sado mengawasinya, jika perlu. Semua keberadaan yang bisa mengancamnya langsung terhapus. Jika sesuatu terjadi padanya, Sin City akan menjadi neraka. Ekspresi wanita itu sangat dingin. Meskipun kata-katanya terdengar sederhana, sudut mulut orang tua itu bergerak-gerak hebat. Nona muda biasanya ramah dan berhati lembut. Namun, selama itu melibatkan Wang Chen, dia sepertinya. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada bocah ini, kota dosa akan benar-benar berubah menjadi neraka Shuro. Kemarahan Nona muda bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan. Orang tua itu menghela nafas pada dirinya sendiri. Ada juga abad pertengahan. Dia pasti akan pergi. Biarkan Sado memperhatikan gerakannya. Jangan ikut campur jika Anda bisa. Kalau tidak, jika orang itu menyalahkanmu, wanita muda itu menghela nafas ketika menyebutkan abad pertengahan. Dia tahu karakter Wang Chen dengan sangat baik. Dengan kesempatan seperti itu, betapapun berbahayanya, Wang Chen tidak akan menyerah. Mengerti, orang tua itu menganggup dan menghela nafas. Nona muda, warisan gereja suci akan dibuka bulan depan. Kali ini, akan memakan waktu satu tahun. Selamat bersenang-senang dengan nyonya dan yang lainnya. Iya. Mata wanita muda itu memancarkan sedikit kesedihan ketika dia menyebutkan warisan gereja suci. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu pergi atas isyarat dari wanita muda itu. Wanita muda itu ditinggalkan sendirian di halaman kecil. Dia menatap ke langit dan berkata, Saudara Chen, Xin Yan terus membaik. Saat gereja suci keluar, Xin Yan akan mencarimu. Selama Xin Air masih hidup, tidak ada yang bisa mengancammu. Siapapun yang berani menyakitimu, aku akan membuat mereka membayar seratus kali lipat. Saudara Chen, Tunggu aku. Wanita muda itu berdiri di tempat dan bergumam pada dirinya sendiri. Titik-titik. Di Gunung Brambles di luar Xin City di perbatasan utara. Ketika berita abad pertengahan menyebar, waktu pembukaannya semakin dekat. Pegunungan yang biasanya sepi tiba-tiba menjadi hidup. Tiga kekuatan utama kota Xin, Sekte dan Klan di perbatasan utara semuanya berkumpul di sini. Gunung itu bukan lagi surganya binatang, melainkan habitat manusia. Kelompok yang terdiri dari dua atau tiga orang dapat dilihat di mana-mana. Bahkan ada petualang yang berpikir bahwa mereka cukup kuat untuk ikut bersenang-senang. Pembukaan abad pertengahan adalah peristiwa besar yang jarang terlihat di perbatasan utara selama beberapa dekade. Isinya adalah pertemuan kebetulan dan kekayaan besar yang dirindukan banyak orang bahkan dalam mimpi mereka. Pada saat ini, di sebuah gua tersembunyi di Gunung Brambles, Wang Chen sedang duduk bersila. Seluruh gua dipenuhi gelombang dahsyat yang sangat dahsyat. Dari waktu ke waktu, aura kekerasan akan merobohkan beberapa batu di dalam gua dan jatuh ke tanah. Wang Chen sedang duduk bersila di tengah gua. Energi di sekitar tubuhnya begitu padat hingga seperti awan. Jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang bahkan bisa melihat naga darah merah melingkari tubuh Wang Chen. Meski buram, samar-samar orang bisa melihatnya. Energi. Datang. Dengan raungan ringan, aliran energi merah darah lainnya mengalir ke tubuh Wang Chen melalui esensi darah naga ilahi. Raungan naga dan harimau yang memekatkan telinga memenuhi seluruh gua. Cek cek cek. Itu aliran energi ke-6. Anak ini. Masih belum menerobos. Lin Zhan cemberut saat dia melihat Wang Chen menyerap aliran energi lain. Biasanya, tiga aliran energi seharusnya cukup bagi Wang Chen untuk menerobos kejajaran ahli bela diri terhormat peringkat 4. Namun, dia telah menyerap aliran energi ke-6 dan masih belum menembusnya. Hal ini membuat Lin Zhan tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, Wang Chen tidak menyadarinya sama sekali. Dia masih tenggelam dalam kultivasinya. Energi dalam tubuhnya dibersihkan dan dipadatkan berulang kali. Energi esensi sejati dalam tubuh Wang Chen telah ditempa selama jangka waktu tertentu dan terus diintegrasikan dengan kekuatan naga ilahi. Dibandingkan awal, sudah meningkat pesat. Dalam dantiannya, bintang-bintang begitu padat sehingga tampak seperti air dan secara bertahap berkembang menuju perwujudan. Meridiannya telah dibersihkan oleh energi tirani ini berulang kali, melebar beberapa kali. Jika dulu meridian Wang Chen seperti kanal kecil, maka meridiannya sekarang seperti sungai besar. Keduanya tidak bisa dibandingkan. Selain itu, dengan integrasi berkelanjutan dari kekuatan naga ilahi, naga esensi sejati menjadi semakin spiritual, dan energi esensi sejati Wang Chen mulai berubah secara bertahap. Meskipun kekuatan Wang Chen masih berada di jajaran ahli bela diri terhormat peringkat ketiga, itu berkali-kali lebih baik dari sebelumnya. Jika dia mau, dia pasti sudah berhasil menembus jajaran ahli bela diri terhormat peringkat empat sejak lama. Namun, Wang Chen lebih menekankan pada pembangunan fondasi tersebut. Wang Chen dan Lin Zhan tidak dapat membayangkan bahwa pembangunan fondasi kali ini akan membuka fondasi yang menakutkan bagi jalur kultifasi Wang Chen di masa depan. Sebuah gedung tinggi akan bangkit dari tanah. Saat jejak energi lain terintegrasi sepenuhnya, Wang Chen merasakan energi di tubuhnya berdenyut. Suara mendesing. Itu seperti suara hujan deras yang menimpa ubin. Pada saat ini, ada ledakan di tubuh Wang Chen. Energi terbangun dan meletus seperti jamur setelah hujan. Bagus. Ahli bela diri terhormat tingkat empat, hancurkan aku. Kebangkitan energi yang gila membuat Wang Chen sangat gembira. Dengan raungan, naga esensi sejati meraung dengan liar. Gemuruh. 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 Segala macam atribut dan penghalang energi telah dipatahkan. Dalam sekejap, naga esensi sejati menyapu seluruh daratan, dan semua rintangan runtuh di bawah tirani naga esensi sejati. Dengan suara gemuruh yang keras, semua belenggu putus, dan Wang Chen menyerbu masuk ke dalam jajaran ahli bela diri terhormat peringkat empat. Tidak cukup, terus istirahat untukku. Mencapai peringkat ahli bela diri terhormat peringkat keempat, Wang Chen tidak puas sedikitpun dan terus maju dengan esensi sejatinya. Sepanjang jalan, energinya melonjak, molekul-molekulnya terbangun, dan naga esensi sejati terus berkembang. Energi, datanglah padaku. Saat energinya berangsur-angsur habis, Wang Chen mengeluarkan suara gemuruh dan tiba-tiba menyerap dua aliran energi lagi dari esensi darah dan aura naga ilahi ke dalam tubuhnya. Melanjutkan, kedua aliran energi dengan cepat dicerna, dan Wang Chen mengeluarkan suara gemuruh lagi dan menyerap empat aliran energi lainnya ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba, energi tirani di dalam gua menjadi lebih ganas, dan seluruh gua tampak bergetar. Mengaum. Naga ilahi meraung seolah-olah itu berasal dari zaman kuno. Dan di belakang Wang Chen, bayangan naga raksasa tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Seperti naga ilahi, tinggi dan perkasa, kekuatannya tidak dapat dihentikan. Apakah anak ini gila? Sialan, itu selalu mengejutkanku. Di samping, Ling Zhan menelan ludahnya dan berkata dengan susah payah saat dia melihat semuanya terjadi. Baru saja, dia dengan jelas merasakan terobosan Wang Chen. Anak ini telah memasuki jajaran ahli bela diri terhormat peringkat 4. Tapi sekarang, dia menyerap enam aliran energi dalam satu tarikan nafas. Apa yang coba dilakukan anak ini? Bukankah dia sudah menerobos? Apalagi yang ingin dia lakukan? Apakah dia berencana untuk terus berkembang atau bahkan menerobos lagi? Memikirkan hal ini, Ling Zhan dipenuhi dengan keterkejutan. Anak ini, bisakah meridiannya menahannya? Para pejuang bela diri biasa tidak dapat menahan dampak esensi darah dan energi aura naga ilahi, dan bahkan para pejuang raja pun akan merasa kesulitan. Namun, Wang Chen mengembangkan teknik kaisar naga, memiliki garis keturunan naga ilahi, dan mengembangkan teknik tempering bintang. Faktor-faktor ini menentukan bahwa dia dapat meredam esensi darah dan energi aura naga ilahi terlebih dahulu. Tapi dia tidak bisa menggunakan metode seperti itu untuk meredamnya. Bahkan jika Wang Chen memiliki modal yang luar biasa, bertindak gegabu seperti ini pada akhirnya akan menimbulkan masalah dan bahaya baginya. Untuk sesaat, Ling Zhan sedikit cemas. 378 Sekarang, kekuatan fisik Wang Chen telah melampaui imajinasi semua orang. Ini bukan lagi kekuatan fisik yang seharusnya dimiliki oleh yang mulia seniman bela diri. Oleh karena itu, energi esensi dan aura darah naga ilahi ini tidak dapat menimbulkan ancaman sama sekali baginya. Seiring waktu berlalu, Wang Chen mencerna energi satu demi satu di bawah tatapan khawatir Lin Shan dan tatapan tercengang Lin Shan. Dalam sekejap mata, ke-6 energi dimurnikan dan diintegrasikan ke dalam tubuhnya. Terus berlanjut. Setelah mencerna enam energi, Wang Chen benar-benar mulai dengan panik mengekstraksi energi esensi dan aura darah naga ilahi yang membuat Lin Shan takjub. Anak ini, benar-benar tidak manusiawi, melihat Wang Chen tidak merasa tidak nyaman sedikitpun dengan energi agung seperti itu, mata Lin Shan membelalak. Setelah mengamati dengan cermat sejenak, dia mengerutkan bibirnya dan berkata dengan muram. Wang Chen telah memberinya begitu banyak kejutan hingga dia sedikit mati rasa sekarang. Setiap kali, selain menggunakan kata-kata yang tidak manusiawi untuk mendeskripsikan pria ini, dia benar-benar tidak tahu apa lagi yang harus digunakan untuk mendeskripsikannya. Dia benar-benar sedikit tidak normal. Dalam sekejap mata, Wang Chen telah menyerap energi esensi dan aura darah naga dewa ke-16. Energi agung seperti itu sungguh mengejutkan. Kita harus tahu bahwa energi agung seperti itu bahkan cukup untuk menaikkan level yang mulia seniman bela diri tingkat tinggi. Kini, Wang Chen masih berada di peringkat empat artis bela diri terhormat. Apakah tubuh orang ini benar-benar jurang maut? Sudut mulut Lin Shan bergerak-gerak. Pada saat ini, Wang Chen, yang sedang berkultivasi, merasakan kepuasan. Energinya diintegrasikan sedikit demi sedikit, dan molekul energi di tubuhnya meledak, terbangun, dan diperkuat satu demi satu. Pada saat ini, tubuh Wang Chen seperti alam semesta kecil, berisi semua jenis energi, seperti balon kecil, secara bertahap terisi di bawah penyerapan energi yang terus-menerus. Darahnya mendidih dengan panik di garis keturunannya, terus-menerus dimurnikan, dan kemurnian garis keturunan kelas 7 secara bertahap mendekati garis keturunan kelas 8. Tidak diketahui berapa puluh ribu molekul yang telah dimurnikan. Namun, Wang Chen juga sangat menyadari bahwa jalan masih panjang sebelum dihabiskan. Bisa memasuki jajaran garis keturunan peringkat ke-8. Masih ada jutaan molekul yang perlu dibangunkan dan dimurnikan. Meskipun garis keturunannya tidak berkembang secepat itu, kekuatan Wang Chen telah mencapai ambang kemajuan. Artis bela diri terhormat peringkat ke-4. Saat ini, Wang Chen sudah bergabung dengan barisan. Naga esensi sejati di dalam tubuhnya telah menjadi jauh lebih kuat. Meskipun ukurannya tidak banyak berubah, ia menjadi lebih padat berkali-kali lipat. Terutama setelah meridiannya diperlebar, Wang Chen masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Bagus! Naga Zen Yuan, hancurkan dunia, sapu kemana saja. Hancurkan untukku. Akhirnya, setelah menyelesaikan siklus lainnya, Wang Chen membawa naga esensi sejati dan menyerang barisan prajurit terhormat peringkat 5. Gemuruh! Naga esensi sejati meraung dan menyerbu ke dalam jajaran alam mulia Orde ke-5 berulang kali, berguling dan mengaum. Akhirnya meridian lain terbuka, tubuh Wang Chen seperti lubang hitam, dan dengan bantuan mutiara manusia, energi esensi dunia luar melonjak seperti gelombang. Hahaha! Artis bela diri terhormat peringkat 5. Selesai! Setelah menembus lapisan belenggu itu, Wang Chen bersorak di dalam hatinya. Naga esensi sejati meraung dan melahap masuknya energi esensi, terus-menerus memperkuat dirinya sendiri. Zeynuan Zilong, yang awalnya setebal jari kelingking, kini telah tumbuh seukuran jari manis. Energi esensi sejati hampir dua kali lipat. Di dalam dantiannya, kabut esensi sejati telah terkondensasi sepenuhnya menjadi air. Energi esensi sejati telah terwujud dan terkondensasi menjadi air. Ini adalah perwujudan yang hanya dimiliki oleh artis bela diri mulia tingkat tinggi, namun Wang Chen telah mewujudkannya ketika dia masih menjadi artis bela diri mulia peringkat 5. Pada saat ini, meskipun ia berada di jajaran yang mulia seniman bela diri peringkat 5, energi esensi sejati Wang Chen tidak lagi kalah dengan energi inti yang mulia seniman bela diri tingkat tinggi. Ini semua karena sebelum Wang Chen menerobos ke jajaran artis bela diri terhormat peringkat 4, dia telah memperkuat tubuhnya hingga batasnya dan meletakkan fondasi yang menakutkan. Di dalam dantiannya, kabut esensi sejati yang asli telah berubah menjadi lautan esensi sejati. Dengan satu pikiran, ombaknya melonjak, sungguh menakutkan. Roh primordialnya duduk, dan samar-samar, Wang Chen melihat gambar naga raksasa muncul di atas roh primordialnya. Melihat situasi ini, Wang Chen terkejut. Dia buru-buru melihat dengan hati-hati, dan setelah memastikan bahwa dia tidak salah lihat, Wang Chen berseru, naga ilahi. Benar sekali, ini adalah penampakan naga dewa. Setelah terus-menerus menyempurnakan darah dan aura esensi naga ilahi, gambar naga ilahi benar-benar muncul dalam roh primordialnya, yang membuat Wang Chen merasa sedikit terkejut. Yang terjadi selanjutnya adalah keraguan. Mungkinkah roh primordialnya juga terpengaruh oleh sifat marah seperti ini, dan dengan demikian berubah? Apakah ini baik atau buruk? Setelah mengamati dengan cermat beberapa saat, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh, jadi Wang Chen tidak memperhatikannya. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan karena berhasil menerobos. Sebagai yang mulia prajurit tingkat kelima, kekuatan fisik Wang Chen dapat mencapai 51.000 kg, yang melebihi 50.000 kg yang seharusnya dimiliki oleh yang mulia prajurit tingkat 6 biasa. Dibandingkan sebelumnya, kekuatan fisiknya meningkat 4.000 kg lagi. Sekarang, dengan delapan gerbang tersembunyi dalam dan bakat garis keturunannya, kekuatannya cukup untuk mengangkat gunung dengan satu tangan dan memenuhi laut dengan tangan lainnya. Tentu saja, tubuh Wang Chen menjadi beberapa kali lebih kuat setelah terobosan ini, dan fisik peringkat limanya hampir mencapai level puncak. Dia percaya bahwa tidak akan lama lagi dia bisa masuk ke dalam jajaran fisik peringkat enam, sehingga membuka gerbang tersembunyi batin keempat dari delapan, gerbang rasa sakit, sekali lagi meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Bahkan sekarang, Wang Chen yakin bahwa dengan kekuatan seperti ini, setelah membuka delapan gerbang tersembunyi dalam dan bakat garis keturunannya, berserk, dia seharusnya mampu memiliki kekuatan untuk melawan raja peringkat satu. Adapun seniman bela diri tingkat setengah raja yang dia sedikit takuti sebelumnya, sekarang, Wang Chen tidak takut sama sekali. Memikirkan hal ini, sudut mulut Wang Chen melengkung membentuk senyuman. Jika dia bertemu leluhur keluarga Han lagi hari ini, Wang Chen yakin dia bisa bertarung dengannya dan bahkan menang. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh leluhur keluarga Han, dia pasti tidak akan membiarkan leluhur keluarga Han punya kesempatan untuk mengancamnya. Setelah naga esensi sejati membuat seratus delapan putaran lagi di meridiannya, Wang Chen perlahan membuka matanya. Dia menghirup udara kotor dan segera merasa segar. Matanya bersinar dan dia bersemangat. Nak, kamu sekarang adalah yang mulia peringkat lima. Melihat Wang Chen telah bangun, mulut Lin Zhan bergerak-gerak dan dia bertanya. N, yang mulia peringkat lima. Wang Chen bangkit dan meregangkan tubuhnya, merasa seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Wang Chen sangat gembira. Tampaknya terobosan kali ini memiliki manfaat lebih dari apa yang terlihat di permukaan. Sekarang, tubuh Wang Chen adalah perolehan terbesar. Meridian seperti sungai tidak sebanding dengan manusia biasa. Cek cek cek. Nak, meskipun dia sudah menebaknya, mendengar konfirmasi Wang Chen pada saat ini, Lin Zhan tidak bisa menahan diri untuk tidak dipenuhi dengan emosi. Anak ini sebenarnya telah mencapai peringkat yang mulia peringkat lima. Menurut kekuatan tempurnya, anak ini seharusnya mampu bersaing dengan Raja Peringkat Satu sekarang, bukan. Dia bisa dianggap sebagai orang nomor satu di bawah King Warriors, yang mulia warrior terkuat sejak zaman kuno. Sudah berapa lama, memikirkan kejadian dua tahun lalu, Lin Zhan dipenuhi dengan emosi. Malam itu dua tahun lalu, pemuda dengan air mata dan kengganan ini meraum di tepi tebing. Kalimat itu, selama masih ada nafas yang tersisa, harapan tidak akan padam. Itu masih terngiang-ngiang di telinganya hari ini. Keinginan kuat macam apa itu? Tekad macam apa itu? Pemuda yang saat itu dianggap sampah itu telah benar-benar dewasa. Hanya dalam kurun waktu dua tahun, dia telah berkembang ke tingkat yang mengerikan. Saat ini dia sudah menjadi yang mulia terkuat, dan hanya Raja Prajurit yang bisa menyainginya. Dia telah menyelesaikan lompatan yang tidak dapat dicapai oleh banyak orang seumur hidup mereka. Dia telah mencapai sesuatu yang hanya bisa dijunjung dan tidak berani dipikirkan oleh banyak orang. Dalam dua setengah tahun, berapa banyak orang yang bisa melakukan lompatan sebesar itu? Dari sampah kecil pemurnian tubuh peringkat 3 hingga yang mulia terkuat saat ini, berapa banyak pertumbuhan yang dia miliki? Itu cukup membuat orang tercengang. Melihat seluruh perbatasan utara, tidak banyak orang yang bisa menandinginya. Melihat seluruh benua langit yang mendalam, dia pasti bisa dianggap kelas 1. Hanya beberapa orang jenius yang tiada taranya, murid dari keluarga besar, dan keturunan tanah suci yang bisa menandinginya. Bagaimanapun, Lin Zhan belum mencapai ketinggian seperti itu saat itu. Hanya saudara laki-laki Lin Zhan yang tidak normal, Ling Yu, yang mungkin bisa dibandingkan dengannya. Memikirkan semua ini, Lin Zhan memandang Wang Chen dengan rasa puas. Si kecil ini tidak mengecewakannya. Dia menjadi semakin penuh harap. Berapa level yang akan dicapai si kecil ini dalam beberapa tahun? Apakah dia mampu berdiri di puncak benua? Baiklah, anak kecil, selamat istirahat. Masih ada sekitar 10 hari sebelum pembukaan Middelland. Anda harus mempersiapkan diri dengan baik selama periode waktu ini. Setelah menghela nafas, Lin Zhan sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata kepada Wang Chen. Kali ini, si kecil ini telah berkultivasi selama 35 hari. Selain beberapa hari yang dia habiskan untuk mengkonsolidasikan kekuatannya, 39 hari telah berlalu. Hanya tinggal 10 hari lagi sebelum pembukaan tanah tengah. Sekarang, Wang Chen, yang baru saja menerobos, perlu memanfaatkan 10 hari ini untuk meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Ya, sekarang saya perlu mengkonsolidasikan kekuatan saya dan mengeluarkan potensi penuh saya. Wang Chen menganggup dan bergumam pada dirinya sendiri. He he, anak kecil, cara terbaik untuk mengkonsolidasikan kekuatanmu adalah dengan bertarung. Selain perkelahian, ada lebih banyak perkelahian. Terlebih lagi, ini harus menjadi pertarungan hidup dan mati. Kembali ke kota dosa, lebih cocok untuk Anda di sana. Anda juga dapat kembali dan melihatnya. Lin Zhan berkata sambil tersenyum. Kota dosa berjarak kurang dari setengah hari perjalanan dari sini. Wang Chen dapat memanfaatkan waktu ini untuk kembali. Itu bagus juga. Kota dosa, saat memikirkan hal ini, mata Wang Chen dipenuhi dengan tekat. Kekacauan dan ahli di sana sama banyaknya dengan awan. Itu memang tempat yang cocok untuk bercocok tanam. Arena di kota dosa bahkan lebih cocok untuk pertarungan hidup dan mati. Ini adalah saat yang tepat untuk bertarung dengan baik di sana. Selain itu, dia ingin kembali dan melihat bagaimana keadaan Siang Kiankan dan yang lainnya. Dia juga ingin melihat bagaimana keadaan keluarga Wang. Hampir empat bulan telah berlalu. Menurut apa yang dikatakan Siang Kiankan sebelumnya, keluarga Wang seharusnya membangun pijakan di Distrik Barat. Yang terjadi selanjutnya adalah pertempuran tanpa akhir, dan tidak ada yang tahu apakah mereka bisa bertahan begitu lama. 379. Kota dosa masih dipenuhi api peperangan, terutama di Distrik Barat. Itu sangat hidup selama periode waktu ini. Dengan munculnya kekuatan baru, keluarga Wang, Distrik Barat yang kacau menjadi semakin kacau. Keluarga Wang menghabiskan uang seperti air untuk membangun jalan paling makmur di Distrik Barat. Hal ini segera menarik perhatian semua kekuatan di Distrik Barat. Pertempuran berlangsung lancar dalam kondisi seperti itu. Di bawah kepemimpinan Orang Gila dan Cheng Liang, keluarga Wang melancarkan serangan balik berulang kali. Dengan dukungan seluruh jalan, mereka terus-menerus memaksa musuh mundur. Pada saat ini, pertempuran sengit lainnya sedang terjadi di jalan keluarga Wang. Ini adalah pertarungan ke-9 berturut-turut selama beberapa hari terakhir. Hahaha, keluarga Wang, mari kita lihat betapa sombongnya kamu hari ini. Hari ini, Poison Sting Brigade kami akan mengubah nama jalan keluarga Wang Anda menjadi Poison Sting Avenue. Pada saat ini, di lapangan, seorang ahli bela diri setengah raja sedang menekan Cheng Liang dan yang lainnya. Tawanya seperti guntur. Sialan, Brigade Penyengat Racun, ini ke-10 kalinya kamu mengatakan ini. Anda sudah mengatakannya 10 kali dalam 3 bulan dan Anda tidak pernah berhasil. Apakah kamu tidak merasa malu? Meskipun orang gila itu dipukul mundur dan berada dalam kondisi yang menyedihkan, dia tidak kehilangan kata-katanya sama sekali. Dengan ekspresi liar, dia mendengus dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia mengayunkan tinjunya dan angin dari tinjunya menderu-deru. Langit dipenuhi bayangan tinju yang membombar dirlawan. Hahaha, hari ini, bosku secara pribadi mengambil tindakan. Mari kita lihat bagaimana Zhang Hu bisa melindungimu. Sudah cukup baik bahwa dia bisa melindungi dirinya sendiri. Sedangkan untuk kalian, aku sendiri yang cukup untuk berurusan denganmu. Mari kita lihat bagaimana kamu mati. Melihat orang gila menerkamnya lagi, ahli bela diri peringkat setengah raja itu mencibir. Dengan lambayan tangannya, dia dengan santai menamparkan orang gila itu. Bang, 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 telapak tangan ini benar-benar menekan orang gila itu sepenuhnya. Pada saat yang sama, di bawah serangan balik yang sangat besar, orang gila itu langsung terlempar. Puci, setegup darah muncrat dari mulut orang gila itu. Wajahnya langsung menjadi pucat. Huff, hari ini, Brigade penyengat racunku akan memberitahu keluarga uang apa kekuatan sebenarnya. Sebuah kekuatan kecil yang berani bertindak begitu arogan di kota dosa. Anda mencari kematian Anda sendiri. Mati, setelah mengirim orang gila itu terbang, raja bela diri setengah langkah berusaha sekuat tenaga. Dalam perjalanannya, beberapa anggota keluarga uang diterbangkan. Dia bahkan tidak cocok untuk salah satu gerakannya. Setengah raja bela diri bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan artis bela diri atau artis bela diri terhormat. Sin City masih diam-diam berdiri di atas tanah tandus ini. Di luar kota, ada beberapa orang yang keluar masuk, tapi itu menunjukkan sedikit kesedihan. Kota dosa tidak disukai, tidak diragukan lagi. Oleh karena itu, kecuali jika diperlukan, tidak ada seorang pun yang mau datang ke tempat jahat ini. Orang-orang selalu menjauh dari tempat ini. Mengikuti rute dalam ingatannya, Wang Chen tiba di jalan tempat tinggal keluarga Wang. Tiba-tiba, matanya bersinar, dan dia tercengang. Benar-benar menggemparkan dunia. Jalan yang semula tandus ini kini tumbuh subur, menunjukkan kemakmuran yang tak kalah dengan kota timur, kota utara, dan kota selatan sama sekali. Dia menonjol dari distrik barat lainnya. Tiga bulan yang dihabiskan siang kiankan benar-benar memberikan tampilan baru pada tempat ini. Saat dia berjalan di sepanjang jalan, suara perkelahian terdengar di depannya. Itu sangat intens, bercampur dengan kutukan dan tangisan kesakitan. Itu berantakan. Bahkan ada suara yang sangat dikenal Wang Chen. Kamu ingin mengambil alih keluarga Wang? Bermimpilah. Aku masih punya satu nafas lagi. Jangan pikirkan itu. Raungan ini tidak bisa dikatakan familiar bagi Wang Chen. Raungan ini dipenuhi dengan kengganan dan tekat. Mendengar suara-suara ini, Wang Chen mengerutkan kening dan jantungnya berdetak kencang. Dia buru-buru berjalan ke depan. Memang benar, di pojok depannya, dua kelompok orang sedang bertarung dengan kacau. Tinggi badan Matman yang 1,9 meter sangat menarik perhatian. Cheng Liang juga ada di grup. Dia bahkan bisa melihat bayangan Zhang Hu. Melihat Zhang Hu, hati Wang Chen menghangat. Memang benar, dia adalah orang yang menepati janjinya. Dia berkata bahwa dia akan membantunya mengurus keluarga Wang, dan dia benar-benar melakukannya. Saat ini, dalam pertempuran, Matman dan yang lainnya menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Saat ini, wajah Matman pucat, dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Ekspresinya garang saat dia berjuang untuk berdiri di tempat dan terengah-engah. Di seberang Matman, seorang seniman bela dirikuasi kaisar mencibir. Dia langsung menamparkan dua orang yang menghalangi jalannya dan bergegas menuju Matman. Zhang Hu dikendalikan dengan ketat oleh seorang seniman kaisar bela diri dan tidak punya waktu untuk mempedulikan hal lain. Pergi ke neraka, seniman bela dirikuasi kaisar meraung, dan lapisan tipis cahaya merah mengembun di telapak tangannya. Seolah-olah api yang berkobar menyala, melindungi seluruh tangannya. Kemudian, dengan kekuatan destruktif, dia meledakannya ke arah Matman. Melihat seniman bela dirikuasi kaisar menerkamnya lagi, jejak kekejaman dan keputus asaan melintas di mata Matman. Bos, sepertinya kali ini aku harus mati dulu. Saya tidak bisa mengikuti Anda untuk menaklukkan kerajaan besar. Melihat kekejauhan, jejak kengganan muncul di mata Matman. Semua orang yang dibawa oleh keluarga uang terbaring kacau di sekelilingnya. Cheng Liang juga terluka parah, dan satu-satunya kaisar seniman bela diri yang masih bisa bertarung, Zhang Hu, ditahan erat oleh bos Poison Sting. Keduanya sekarang menjadi prajurit raja peringkat empat. Dia tidak bisa membebaskan dirinya untuk menyelamatkannya sama sekali. Apakah ini akhirnya? Orang bila benar-benar tidak mau. Dia masih ingin menggunakan tinju ini untuk menaklukkan kerajaan besar bersama Wang Chen. Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Namun, seniman bela diri kuasi kaisar ini bukanlah seseorang yang bisa dia lawan. Bahkan setelah memasuki artis bela diri peringkat sembilan beberapa hari yang lalu, dia masih tidak memiliki cara untuk melawan seniman bela diri kuasi kaisar ini. Aura tajam itu benar-benar mengunci dirinya dalam sekejap. Di bawah aura seperti itu, tubuhnya yang sudah terluka parah jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Namun, dengan kemauannya yang kuat, Matman dengan keras kepala berdiri kembali. Seorang pria akan berlutut di depan orang tuanya, bagaimana dia bisa berlutut di depan musuh? Dia ingat apa yang dikatakan bosnya sebelumnya. Bahkan jika dia mati, dia harus mati sambil berdiri. Lebih baik tidak hidup daripada berlutut. Bos, aku tidak akan membiarkanmu melihat lelucon. Sudut mulut Matman menunjukkan senyuman sedih saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa dia tidak bisa bersembunyi hari ini. Orang gila, di belakangnya, melihat situasi ini, Cheng Liang yang terluka parah berteriak keras. Hahaha, nak, matilah. Dan kalian, giliranmu segera. Seniman bela diri kuasi kaisar itu tertawa dan meraih dengan kedua telapak tangannya. Dalam sekejap mata, ia seperti seekor harimau raksasa yang membuka mulutnya untuk melahap orang gila. Tidak baik, melihat pemandangan ini, wajah Wang Chen berubah drastis. Dia menggunakan langkah hantu dan berteriak, pergilah. Dengan raungan yang keras, auranya meledak dan tubuhnya tiba-tiba mengembang. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan muncul di depan Matman dalam sekejap mata. Bang! Telapak gelombang yang tumpang tindi bertabrakan dengan telapak tangan seniman bela diri kuasi kaisar. Dalam sekejap mata, seniman bela diri kuasi kaisar mundur. Sosok Wang Chen berhenti sebentar, dan cahaya dingin melintas di wajahnya, siapapun yang berani menyakiti saudaraku, mati. Begitu dia selesai berbicara, pedang api merah muncul di tangannya, keterampilan Dewa Naga Guntur Ungu, tebasan keempat Naga Ilahi, menghancurkan ketiadaan. Setelah masuk ke jajaran seniman bela diri yang mulia peringkat 5, Wang Chen sudah bisa menggunakan gerakan keempat seni rahasia Naga Ilahi Guntur Ungu, penghancuran ketiadaan. Dengan satu pandangan, itu menghancurkan segalanya dan mengubahnya menjadi ketiadaan. Pedang api merah langsung memanjang hingga puluhan kaki, menutupi langit dan bumi. Itu berubah menjadi hantu naga raksasa yang panjangnya ratusan kaki dan turun dari langit. Mati, dengan satu gerakan, auranya menjadi mengerikan. Dengan delapan gerbang tersembunyi batin terbuka dan bakat garis keturunannya diaktifkan, Wang Chen sudah memiliki kekuatan yang sebanding dengan seniman bela diri Raja Peringkat 1. Seorang seniman bela diri kaisar yang lemah berani bersikap sombong. Saat suaranya jatuh, naga raksasa itu telah tiba di depan seniman bela diri kuasi kaisar. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba mengejutkan semua orang yang hadir, terutama seniman bela diri kuasi kaisar. Matanya terbuka lebar, dan wajahnya dipenuhi keterkejutan. Aura yang kuat membuat darahnya mendidih tak terkendali, seolah hendak meninggalkan tubuhnya. Aura kuat ini membuatnya gemetar seperti panggilan neraka. Siapa pemuda ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Mengapa dia membantu mereka? Saudara laki-laki, siapa saudaranya? Mungkinkah itu orang gila dari keluarga uang terkutuk itu? Bagaimana mungkin? Bagaimana keluarga uang bisa menyembunyikan ahli sekuat itu? Karena terkejut, dia buru-buru mengangkat tangannya untuk memblokir. Wajah Wang Chen dingin. Orang gila adalah saudaranya. Jika dia berani menyakiti orang gila, seniman bela diri kuasi kaisar ini akan kehilangan kualifikasinya untuk terus hidup. Di dalam tubuhnya, gen keluarga uang yang sombong dan protektif terstimulasi. Untuk sesaat, niat membunuhnya terlihat jelas. Puci. Bagaimana seniman bela diri kuasi kaisar ini bisa memblokir kekuatan ratusan ribu pon pedang api merah hanya dengan tangannya. Kekuatan ini sudah sebanding dengan kekuatan seorang seniman bela diri raja. Dengan satu gerakan, kedua tangan terbang melintasi langit, darah berceceran, dan jeritan yang menyayat hati terdengar. Ah! Dengan kedua tangannya dipotong, seniman bela diri kuasi kaisar itu berguling-guling di tanah dengan ekspresi galak. Ceritan itu membuat bulu kuduk orang berdiri. Wang Chen mengalahkan seniman bela diri kuasi kaisar dengan satu gerakan, dan itu setara dengan pembunuhan instan. Apa yang bisa dilakukan oleh seniman bela diri kuasi kaisar tanpa kedua tangannya? Hai! Adegan ini menyebabkan semua orang yang hadir menghirup udara dingin. Entah itu keluarga Wang, Tim Stinger, atau penonton, mereka semua tercengang saat ini. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Bahkan seorang seniman bela diri raja pemula pun tidak akan mampu melakukan ini, bukan? Ya Tuhan, mungkinkah dia anggota keluarga Wang? Sangat mungkin. Cek, cek, cek. Keluarga Wang sangat kuat. Pemuda ini. Tim Stinger sedang dalam masalah kali ini. Itu benar. Zhang Hu dan bos Tim Stinger memiliki kekuatan yang sebanding. Kekuatan pemuda ini juga harus berada di tingkat seniman bela diri raja. Dalam hal ini, tiba-tiba terjadi banyak perbincangan, dan penonton pun gempar. Semua orang memandang Wang Chen dengan kaget dan bingung. Bos! Pada saat ini, Mat Man, yang telah pulih dari keterkejutannya, melihat sosok familiar di depannya, dan tubuhnya sedikit gemetar. Meskipun dia adalah pria setinggi tujuh kaki, matanya merah saat ini, dan sedikit air mata muncul di matanya. Dia menyeret tubuhnya yang terluka parah dan berlari menuju Wang Chen. Bos! Kamu! Kamu akhirnya kembali. Orang gila, yang dulunya kasar dan kejam, saat ini seperti anak kecil. Dengan mata merah dan suara gemetar, dia berdiri di depan Wang Chen dan berkata dengan penuh semangat. 380. Bos! Kata-kata Kuang Ren membungkam kerumunan itu. Itu adalah pemimpin keluarga Wang. Seseorang berseru sambil menatap Wang Chen dengan mata terbelalak. Pemimpin keluarga Wang, pemimpin kekuatan baru ini, adalah bos Kuang Ren. Semua anggota keluarga Wang sangat gembira. Cheng Liang, yang terluka parah, sangat gembira, dan orang-orang dari sengatan racun ketakutan. Saya tidak menyangka pemimpin keluarga Wang masih begitu muda. Cek cek cek, Raja Seniman Beladiri, keluarga Wang memiliki Raja Seniman Beladiri. Mereka memang kuat, tidaklah berlebihan jika menempati jalan dengan kekuatan seperti itu. Itu benar. Dengan Zhang Hu, Raja Seniman Beladiri tingkat menengah, yang bertanggung jawab, kekuatan keluarga Wang sebanding dengan sengatan racun. Batu, kekuatan lain telah muncul di distrik barat. Tampaknya sengatan racun akan gagal lagi hari ini. Terjadi keributan. Semua orang di kerumunan itu berada dalam kekacauan. Pemuda ini sebenarnya adalah pemimpin keluarga Wang. Semua orang tercengang dengan hal ini. Untuk sesaat, semua orang memandang Wang Chen, menantikan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Lagi pula, sangat jarang melihat seseorang mengalahkan seniman Beladiri tingkat setengah raja dengan satu gerakan. Hahaha, saudaraku, kamu kembali. Hari ini, kita akan bertarung berdampingan lagi. Zhang Hu, yang bertarung dengan pemimpin sengatan racun, berkata sambil tertawa. Wang Chen kembali lagi, dan kali ini, kekuatannya meningkat secara signifikan. Bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya? Dia langsung merasa sedikit bersemangat. Tiba-tiba, dia menjadi semakin berani dalam konfrontasinya dengan pemimpin Poison Sting. Wang Chen sedikit mengangguk pada Zhang Hu. Saat berikutnya, dia perlahan berdiri di depan Raja Beladiri setengah langkah. Tidak peduli bagaimana Raja Beladiri setengah langkah meratap, wajah Wang Chen masih dingin, tanpa sedikitpun rasa kasihan atau simpati. Kamu berani menyakiti adikku. Melihat seniman Beladiri setengah raja, bibir Wang Chen membentuk senyuman. Senyuman ini sangat, sangat dingin. Seolah-olah cuaca di bulan September tiba-tiba berubah menjadi musim dingin. Itu dingin dan beku. Kamu, melihat ekspresi Wang Chen, seniman Beladiri tingkat setengah raja itu berteriak dan perlahan bergerak mundur. Dia sangat takut. Haha, tidak ada yang bisa menyentuh adikku, Wang Chen. Tidak ada yang bisa menyakitinya. Siapapun yang berani menyakiti saudaraku harus dibunuh. Ketika Wang Chen melihat Raja Beladiri setengah langkah perlahan bergerak mundur, dia mendengus dingin dan mengangkat pedang api merah di tangannya. Di bawah tatapan ngeri seniman Beladiri setengah raja, di bawah tatapan heran semua anggota tim Stinger, dan di bawah teriakan kaget semua penonton, dia tiba-tiba mendarat. Puci. Kabut berdarah memenuhi udara, dan ratapan berhenti tiba-tiba. Seniman Beladiri setengah raja dipenggal. Siapapun yang berani menyinggung keluarga Wang saya akan dibunuh tanpa ampun. Membunuh. Jangan biarkan siapapun hidup. Setelah membunuh setengah raja Beladiri, Wang Chen menatap dingin anggota Poison Sting yang tersisa dan mendengus dingin. Baiklah. Membunuh. Kembalinya Wang Chen telah memberikan dorongan semangat yang besar bagi eksentrik. Seolah-olah semua rasa sakit di tubuhnya telah hilang saat ini. Dia sangat bersemangat. Membunuh. Di belakangnya, orang-orang keluarga Wang berkumpul. Mereka mengeluarkan raungan marah yang merobek langit, aura mereka sombong. Bahkan seniman Beladiri setengah raja telah terbunuh. Apa lagi yang harus mereka takuti? Tuan dari keluarga Wang telah muncul. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Tuan ini, dan dia sudah sangat kuat. Itu sangat menginspirasi. Orang-orang ini bergabung dengan keluarga Wang karena mereka menginginkan kekayaan keluarga Wang dan kesejahteraan keluarga Wang. Namun kini, kekuatan Wang Chen telah membuat mereka tunduk sepenuhnya pada keluarga Wang. Tiba-tiba, aura semua orang di keluarga Wang berubah. Sebaliknya, ketika anggota tim Poison Sting melihat pemimpin ketiga mereka telah dibunuh oleh Wang Chen, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kepanikan. Pemimpin pertama terjerat oleh Zhang Hu, dan pemimpin kedua tidak berada di kota dosa. Bagaimana mereka bisa menolak sisanya? Tanpa menunggu mereka kembali tenang, Wang Chen telah memimpin eksentrik dan yang lainnya ke dalam kerumunan. Dengan delapan gerbang tersembunyi batin terbuka dan bakat garis keturunannya mengamuk, kekuatan Wang Chen sangat mengejutkan. Kemanapun dia pergi, darah dan daging beterbangan kemana-mana. Ceritan dan ratapan memenuhi udara. Ini adalah Shuro yang luar biasa. Penuaian kehidupan telah dimulai. Upacara akbar kematian telah dimulai. Di bawah dorongan Wang Chen dan kepemimpinan Wang Chen, kekuatan tempur keluarga Wang ditampilkan hingga puncaknya. Tim Poison Sting yang sebelumnya arogan kini berada dalam kekacauan. Momentum mereka runtuh. Mereka sama sekali bukan tandingan keluarga Wang. Dalam sekejap mata, setengah dari mereka terbunuh. Pencuri kecil, kamu berani membunuh orang-orangku, di belakang mereka. Pemimpin Poison Sting, yang bertarung dengan Zhang Hu, menatap Wang Chen dan meraung. Anak buahnya dibunuh satu per satu. Tim Poison Sting terpaksa mundur lagi dan lagi. Bahkan pemimpin ketiga mereka, seniman bela diri setengah raja, telah terbunuh. Melihat tim Poison Sting akan segera dihancurkan, bagaimana dia bisa menerima ini? Ini adalah darah, keringat, dan air mata yang telah dia kumpulkan selama hampir 10 tahun. Ini adalah segalanya baginya. Jika ini terus berlanjut, mereka akan hancur di sini. Dia tentu saja marah. Namun, sayang sekali kekuatan Zhang Hu bukan hanya untuk pertunjukan. Kekuatan seniman bela diri raja peringkat 4 sebanding dengannya. Faktanya, kecakapan bertarung Zhang Hu bahkan lebih kuat dari miliknya. Bagaimana dia bisa pergi untuk menyelamatkan mereka? Huff. Tim Poison Sting akan tersingkir hari ini. Wang Chen mencibir. Kamu akan mati hari ini juga. Wang Chen tidak akan pernah membiarkan musuh pergi. Kebaikan terhadap musuh adalah kekejaman terhadap diri sendiri. Jika akarnya tidak dicabut, rumput liar akan tumbuh kembali. Dia tidak ingin membiarkan seniman bela diri raja tingkat menengah hidup-hidup untuk menjadi ancaman baginya. Menyerah? Kami menyerah. Jangan bunuh kami. Jangan bunuh kami. Di bawah pembantaian Wang Chen, anggota tim Poison Sting akhirnya kehilangan semua harapan. Tiga atau empat seniman bela diri terhormat yang tersisa mulai meratap dan memohon belas kasihan. Keluarga Wang tidak membutuhkan tentara yang menyerah sepertimu. Apa gunanya tawanan tanpa kekuatan? Membunuh. Tapi tak lama kemudian, kata-kata Wang Chen selanjutnya membuat semua orang terperangah. Di kota Dosa, saat pertarungan antar tim, terutama pertarungan hidup dan mati, sering muncul tentara yang menyerah. Menerima prajurit yang menyerah ini sebagai anggotanya sendiri dan memperluas kekuatannya adalah cara terbaik untuk mengembangkan kekuatannya. Wang Chen sebenarnya menolaknya. Ya Tuhan, apakah dia gila? Bukankah dia ingin memperkuat keluarga Wang? Apa yang dia pikirkan? Kekejaman Wang Chen mengejutkan semua orang. Dia sebenarnya ingin membunuh mereka semua. Jika dia tidak menginginkan tentara yang menyerah ini, tentara menyerah seperti apa yang dia inginkan. Di saat yang sama, pada saat ini, anggota tim Poison Sting yang ingin menyerah tercengang. Mata mereka berkilat tak percaya. Bukan hanya mereka, bahkan Cheng Liang pun kaget. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Wang Chen. Adapun Wang Chen, dia tetap acuh tak acuh dan tidak tergerak. Dia terus membantai anggota tim Poison Sting. Dia ingin membangun dominasinya. Ini adalah pertarungan resmi pertama antara hidup dan mati bagi keluarga Wang. Dia perlu membangun dominasinya dan menunjukkan bahwa otoritas keluarga Wang tidak boleh disinggung. Dia ingin memberi tahu orang-orang bahwa mereka yang menyinggung perasaannya harus membayar harga dan menanggung konsekuensinya. Jika tidak, di masa depan, semua kucing dan anjing akan datang ke keluarga Wang untuk menimbulkan masalah. Di kota dosa, perilaku seperti ini hanya akan menimbulkan keterkejutan, bukan rasa jijik. Sebaliknya justru membuat darah orang mendidih. Inilah kota dosa yang menyukai darah. Orang tidak akan menyalahkan Anda karena membunuh terlalu banyak orang, mereka hanya akan mengatakan bahwa Anda tidak membunuh cukup banyak orang. Adapun penguatan keluarga Wang, Wang Chen tidak perlu khawatir sama sekali. Dia percaya bahwa setelah dia menunjukkan metode kejamnya hari ini, tentu saja akan ada orang yang ingin bergabung dengan keluarga Wang. Jadi, baginya dan klan Wang, membunuh orang-orang Poison Sting hanya akan membawa manfaat dan tidak membahayakan. Ah, Bajingan, aku ingin kamu membayar harganya. Melihat anak buahnya memilih menyerah namun tetap terbunuh, pemimpin tim Poison Sting pun geram. Hahaha, kamu terlalu tidak sabar, Zhang Hu tertawa keras. Saat pemimpin tim Poison Sting akan meledak dalam kemarahan, dia meraih udara dan membanting telapak tangannya ke tubuhnya, melukai dia dengan parah. Adapun pihak Wang Chen, pada saat ini, di bawah kepemimpinannya, semua anggota tim Poison Sting terbunuh. Hampir 20 nyawa hilang di sini, termasuk dua anggota klan Wang yang telah meninggal sebelumnya, total 20 nyawa melayang di sini. Dalam sekejap, darah mengalir seperti sungai, dan bau darah memenuhi udara. Seluruh jalan telah menjadi neraka, dan Wang Chen adalah Shuro neraka. Anggota keluarga Wang adalah tentara Shuro. Huff, kamu juga bisa mati. Pemimpin tim Poison Sting, Wang Chen, mendengus dingin dan berlari ke depan untuk membantu Zhang Hu dalam serangan menjepit. Kali ini, Flaming Moon tidak mengikuti Wang Chen kembali ke tempat ini. Wang Chen memilih untuk meninggalkannya di punggung Bukit Duri untuk meningkatkan kekuatannya dan membantunya mencari informasi dan rute. Sekarang, kecerdasan Flaming Moon dapat melakukan hal ini. Jika tidak, jika Flaming Moon kembali dan menyerang bersama dengan Flaming Moon, pemimpin tim Poison Sting tidak akan mampu melawan. Bahkan tanpa bantuan Flaming Moon, kekuatan Wang Chen dan Zhang Hu telah meningkat pesat, dan mereka lebih dari cukup untuk menghadapi Raja Peringkat 4. Terlebih lagi, itu adalah Raja Peringkat 4 yang terluka parah. Di bawah serangan sengit keduanya, pemimpin tim Poison Sting berada dalam kekacauan, wajahnya pucat, dan dia mundur selangkah demi selangkah. Luka di tubuhnya terus bertambah, dan sepertinya dia bisa dibunuh kapan saja. Huh, tim Poison Sting sudah selesai. Ya, aku tidak menyangka, keluarga Wang menjadi begitu kuat. Itu benar, dua Raja Prajurit. Cek cek cek, dengan kekuatan seperti ini, mereka bisa menduduki jalan ini dan menyebut diri mereka Raja. Sangat disayangkan tim Poison Sting meremehkan kekuatan keluarga Wang. Jika tidak, jika orang kedua mereka datang, mungkin tidak akan seperti ini. Ya, orang kedua di komando mereka adalah Prajurit Raja Peringkat Tiga. Huh, sayang sekali dia tidak datang. Tapi kali ini, ketika dia kembali ke Sin City dan mengetahui bahwa tim Poison Sting sudah mati, dia mungkin akan menjadi gila. Huh, struktur kekuasaan Distrik Barat akan berubah. Setelah tim Poison Sting dihancurkan, keluarga Wang akan menjadi kekuatan terbesar ke-6 di Distrik Barat. Untuk sesaat, semua orang membicarakannya, dan suasananya sangat bising. Di arena, di bawah serangan gabungan Wang Chen dan Zhang Hu, pemimpin tim Poison Sting berteriak saat dia dipukul oleh Wang Chen lagi. Kekuatan agung menghantam tubuh pihak lain, dan segera menyebabkan ledakan keras. Seni air mata, Zhang Hu memanfaatkan momen ketika Wang Chen memukul pemimpin tim Poison Sting dan berteriak dengan marah. Tangannya membentuk cakar, dan dia dengan keras menggaruk tubuh pemimpinnya, lalu tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Po Chi. Dalam sekejap, pemimpin tim Poison Sting terbelah dua. Darah menetes kemana-mana, dan organ dalam beterbangan kemana-mana. Adegan itu sangat berdarah dan menakutkan. Jika bukan karena penduduk Sin City terbiasa melihat adegan berdarah, pemandangan ini pasti akan membuat mereka muntah. Meskipun mereka terbiasa melihat adegan berdarah, saat ini, ketika mereka melihat adegan tersebut, wajah mereka menjadi pucat, dan ekspresi mereka terkejut.